Tidak. Raungan putus asa terdengar lagi dari medan perang. Darah disemprotkan kemana-mana. Seluruh kekosongan tiba-tiba berputar. Dengan gelombang fluktuasi, Gongze terlempar ke olasage sembilan surga dengan ekspresi kengganan dan keputus asaan. Dengan Wang Chen dan Yueye bekerja bersama, apakah Gongze masih ingin menjungkir balikan langit? Mustahil. Terutama Wang Chen dan Yueye, keduanya bukanlah seniman bela diri biasa yang baru saja memasuki alam Raja Ilahi. Kehebatan pertempuran Wang Chen tidak diragukan lagi. Raja Dewa awal yang hampir tak terkalahkan. Adapun Yueye, Wang Chen harus mengagumi metode keluarga Sing Yueye. Berapa lama Yueye menjadi Raja Dewa? Dia takut itu hanya memakan waktu beberapa hari. Namun kecakapan bertarung Yueye sungguh mengerikan. Raja Dewa awal yang biasa jelas bukan tandingannya. Raja Dewa masa awal ingin mengalahkan Yueye. Itu hampir mustahil. Kehebatan pertempuran Yueye tidak perlu dipertanyakan lagi. Oleh karena itu, dengan Wang Chen dan Yueye bekerja sama, Gongze tidak mampu melakukan banyak perlawanan sama sekali dan dikalahkan. Dengan Yueye dan Wang Chen bekerja sama, Gongze benar-benar dikalahkan. Setelah menderita luka berat, dia langsung dilempar ke olasage sembilan surga. Lelucon apa? Raja Dewa, bagaimana Wang Chen bisa menyerah begitu saja? Itu tidak mungkin. Hari ini, Wang Chen tidak hanya ingin gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga menderita kekalahan telak, balai petapa sembilan surga miliknya juga akan menuai panen besar hari ini. Kamu bantu leluhur tua Yunhe, aku akan pergi ke sisi senior Liu Wansiong. Setelah berurusan dengan Gongze, Wang Chen memandang Yueye dan berkata langsung. Sekarang bukan waktunya istirahat. Masih ada dua Raja Dewa yang belum ditangani. Salah satunya adalah lawan Zan Yunhe. Namun situasi di sana relatif lebih baik. Zan Yunhe dengan tegas memegang inisiatif tersebut. Sayangnya, mungkin perlu beberapa waktu sebelum dia bisa mengalahkan lawannya. Membiarkan Yueye membantu Zan Yunhe berarti mengakhiri pertempuran di sana sesegera mungkin, tidak memberi kesempatan pada lawannya. Adapun Wang Chen. Sudah waktunya membantu Liu Wansiong. Saat ini, Liu Wansiong dikelilingi oleh bahaya. Harus dikatakan bahwa Meng San sangat kuat. Wang Chen harus pergi dan membantu. Pergi. Saat suaranya memudar, Wang Chen tidak membuang waktu. Dengan sekilas sosoknya, dia berlari ke arah Liu Wansiong. Tidak baik. Saat Wang Chen dan Yueye mundur, Meng San, yang melawan Liu Wansiong di kejauhan, mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Dia tidak menyangka situasinya akan berkembang hingga saat ini. Dia tidak menyangka Feng Yuan dan Gongze, dua sampah ini, akan dihabisi begitu cepat. Dia tidak menyangka bahwa tiga dari empat Raja Dewa Kuasi telah tumbang. Yang terakhir akan dibunuh oleh wanita itu dalam sekejap mata. Hal ini membuat Meng San menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun dia menekan Liu Wansiong. Namun, harus diakui bahwa Liu Wansiong sangat kuat. Liu Wansiong hanyalah Raja Dewa tahap awal. Namun, jarak ke tahap pertengahan God King. Dia hanya selangkah lagi. Jika dia ingin membunuhnya, dia tidak akan bisa melakukannya dalam waktu singkat. Sebaliknya, dia akan segera terjerumus ke dalamnya. Sekarang Wang Chen ada di sini, apakah wanita itu akan terlambat? Adapun Zhan Yunhe dan Yue Ye, mereka berdua mungkin bisa segera melepaskan diri. Pada saat itu, betapapun kuatnya dia, bertarung satu lawan lima, dia tidak akan memiliki peluang menang sedikitpun. Kekalahan telak. Hari ini, ini benar-benar kekalahan telak. Ah! Memikirkan hal ini, Meng San meraung enggan. Ketika dia meninggalkan Gunung Sainte dan datang ke Kota Bela Diri Suci, Meng San penuh dengan ambisi. Dia ingin memandikan Kota Bela Diri Suci dengan darah, membunuh Wang Chen, dan membantai klan San. Namun, siapa sangka hal-hal akan berkembang hingga saat ini? Akhir cerita ini sangat berbeda dari solusi yang dia impikan. Justru sebaliknya. Pergi. Mengetahui bahwa itu tidak mungkin, tidak peduli betapa enggannya dia, Meng San tidak akan terus berjuang. Pada levelnya, dia bisa melihat banyak hal dengan sangat jelas. Dalam waktu singkat, Meng San menentukan pilihannya. Ledakan. Setelah melancarkan serangan kekuatan penuh dan memaksa Liu Wan Siong mundur, sosok Meng San melintas. Dia tidak mengejar, malah lari ke kejauhan. Astaga! Ruang terkoyak, dan Meng San sebenarnya memilih untuk melarikan diri. Tidak, Meng San, jangan tinggalkan aku. Meng San escape. Hal ini membuat Raja Ilahi yang bertarung dengan Zan Yun He mengubah ekspresinya. Situasinya tidak baik, Raja Ilahi secara alami dapat melihatnya. Namun, dia tidak menyangka Meng San begitu tegas. Melarikan diri. Meng San benar-benar meninggalkannya dan melarikan diri. Dalam sekejap mata, dia telah jatuh ke dalam situasi di mana dia dikelilingi dari semua sisi. B asteris jingan. Tanda seru petik 2. Keputus asaan, kemarahan. Emosi tanpa batas mulai menyebar. Ambisinya sebelumnya telah hilang tanpa jejak. Saat ini, yang tersisa hanyalah keputus asaan. Pergi. Setelah dengan paksa memblokir serangan Zan Yun He, Raja Ilahi juga ingin melepaskan diri. Huff, Anda ingin pergi, tetaplah di sini. Namun, Raja Ilahi ini bukanlah Meng San. Pelarian Meng San telah menarik perhatian Zan Yun He. Bagaimana dia bisa membiarkan Raja Ilahi ini melarikan diri? Ditambah lagi, Yue Ye sudah ada di sini. Mereka berdua menyerang bersama-sama, memotong jalan keluar Raja Ilahi, memaksanya terlibat dalam pertempuran sengit lainnya. Tidak. Raungan terdengar berulang kali, seperti auman binatang buas yang marah. Karena jalannya terhalang, dia kembali terlibat dalam pertempuran sengit. Terlebih lagi, dia sedang menghadapi dua Raja Ilahi. Hal ini membuat wajah Raja Ilahi Gunung Sainte menjadi pucat pasi. Dia sangat jelas tentang situasi seperti apa yang dia hadapi. Sial, dia kabur. Mengesampingkan sisi Yue Ye dan Zan Yun He, yang telah mencapai tahap panen, mari kita bicara tentang sisi Wang Chen. Pada saat Wang Chen bergegas ke sisi Liu Wansiong, pihak lain telah melarikan diri. Hal ini membuat ekspresi Wang Chen berubah jelek. Saya tidak bisa mengejar ketinggalan. Melihat ruang kosong, Wang Chen menghela nafas. Raja Ilahi tingkat menengah memang kuat. Menyekan oda darah di sudut mulutnya, Liu Wansiong tersenyum pahit. Ia, sangat kuat. Kali ini, dia melarikan diri. Sayang sekali. Ekspresi Wang Chen muram. Dia tidak menyangka bahwa Raja Ilahi ini pada akhirnya akan tetap melarikan diri. Mengejar. Bukan karena Wang Chen tidak berpikir untuk mengejarnya. Namun, Raja Ilahi tingkat menengah melintasi kehampaan dan melarikan diri dengan paksa. Dia ingin pergi. Wang Chen tidak mungkin menghentikannya. Terlebih lagi, Liu Wansiong terluka parah dan tidak bisa mengejarnya. Ini membuat Wang Chen tidak punya pilihan selain menyerah. Aku akan mengambil Raja Ilahi yang terakhir. Sambil menarik nafas dalam-dalam, Wang Chen memandang Raja Ilahi Gunung Sainte, yang berada dalam kondisi menyedihkan akibat serangan Yueye dan Zanyunhe. Matanya berkilat dingin. Baiklah. Mendengar kata-kata Wang Chen, Liu Wansiong mengangguk. Orang-orang dari Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga yang datang hari ini, tidak perlu pergi. Liu Wansiong mengalihkan pandangannya ke Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga lainnya yang pucat dan mulai panik dan bahkan mulai melarikan diri. Orang-orang ini juga melihat situasi di depan mereka. Dua Raja Ilahi telah tumbang, empat Raja Kuasi Ilahi telah tumbang, satu Raja Ilahi berada dalam bahaya, dan bahkan Meng San telah melarikan diri. Bagaimana mereka masih memiliki keinginan untuk terus berjuang? Melarikan diri. Ini adalah satu-satunya pemikiran di benak setiap orang. Jika mereka tetap tinggal, mereka hanya bisa menunggu kematian. Keluarga Wang terlalu berkuasa, keluarga Zan terlalu kuat, empat keluarga besar dan empat tanah suci terlalu kuat. Malam ini, Pavilion Pembantaian Gunung Sainte dan Naga mereka benar-benar mengalami kekalahan telak. Memikirkan hal ini, pemandangan menjadi berantakan. Ingin pergi, kalian semua, tetaplah di sini. Namun, orang-orang ini ingin melarikan diri. Bagaimana Liu Wansiong bisa memberi mereka kesempatan? Benar, Liu Wansiong terluka parah dan tidak dapat menghentikan Meng San untuk melarikan diri. Namun, untuk menghentikan kelompok tentara tak berguna ini, tidak ada masalah sama sekali. Segel Membentuk segel di tangannya, Liu Wansiong melepaskan domainnya dalam sekejap mata, mencakup 10 juta meter. Domain besar itu langsung menutupi seluruh ruang, menghalangi jalan orang-orang itu. Tidak, biarkan aku pergi. Tidak, aku tidak ingin mati. Jangan bunuh aku. Lusinan ahli dewa surgawi memucat saat ini, wajah mereka penuh ketakutan. Di segel dalam domain luar angkasa Raja Ilahi membuat mereka merasa putus asa. Mereka meratap, menjerit, memohon belas kasihan. Sayangnya, semua ini sia-sia. Kematian sedang mendekati mereka. Ini sudah berakhir. Melihat pemandangan yang kacau, melihat Raja Ilahi terakhir yang tidak dapat melarikan diri dari tersedot ke dalam domain luar angkasa Wangchen, di kota Senwu, keluarga Zan, empat keluarga besar, empat tanah suci. Semua orang tidak bisa tidak membiarkan menghela nafas lega. Krisis besar telah dapat dicegah. Mereka bahkan memperoleh kemenangan yang luar biasa. Ini membuat mereka merasa seperti sedang bermimpi. Ayo pergi, kita tidak bisa hanya menonton lagi. Bahkan tanpa Raja Ilahi, kami masih dapat berkontribusi. Kami akan menangani orang-orang di wilayah Liu Wansiong. Tetua kedua keluarga Zan memandang orang-orang di sekitarnya dan berkata, Itu benar, sayangnya kami tidak cukup kuat. Kalau tidak, Meng San tidak akan bisa melarikan diri. Tetua keluarga Bai menghela nafas. Itu hanya Meng San. Jadi bagaimana jika dia melarikan diri? Saat ini, kekalahan Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga tidak akan berubah hanya karena Gunung Sainte lolos. Mereka semua akan dipakukan pada tiang rasa malu. Tetua keluarga kura-kura hitam mendengus dingin. Haha, benar sekali. Sekarang, Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga harus memikirkan cara menghadapi kemarahan kita. Tetua keluarga Zhu tertawa dingin. Sebelum hari ini, empat keluarga besar, empat tanah suci, keluarga Zan, keluarga Wang, sekolah Singchen, keluarga Singyue, keluarga Han, dan keluarga Mo. Semua kekuatan gabungan ini masih takut pada Pavilion Pembantaian Naga dan Gunung Sainte. Karena kedua kekuatan ini terlalu kuat, mereka memiliki terlalu banyak kultifator yang kuat. Akibatnya, satu-satunya hal yang bisa dilakukan aliansi mereka adalah berjaga-jaga. Mereka hanya bisa menghadapi kekuatan eksternal dari Gunung Suci dan Pavilion Pembantaian Naga. Mereka tidak berani memulai pertarungan habis-habisan. Karena jika mereka melakukannya, mereka akan mencari kematiannya sendiri. Tapi setelah malam ini, semua orang tahu bahwa situasinya akan berbeda. Tiga Raja Ilahi telah meninggal malam ini, selain dua Raja Ilahi yang telah meninggal beberapa waktu lalu. Dalam waktu singkat, Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga telah kehilangan lima Raja Ilahi. Bahkan jika Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga memiliki banyak kultifator kuat, kelima Raja Ilahi ini seharusnya cukup untuk membuat mereka menderita, bukan? Faktanya, orang ini pastilah tidak kurang dari setengah dari para kultifator kuat di Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga. Sebagai perbandingan, Wang Chen telah menjadi Raja Ilahi dan membawa kembali dua Raja Ilahi. Ini sangat meningkatkan kekuatan aliansi mereka. Sekarang, dengan keluarga Zan dan Wang Chen sebagai pemimpinnya, aliansi ini secara bertahap memiliki kekuatan untuk melawan Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga secara langsung. Selanjutnya, mereka harus mengkhawatirkan Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga, bukan? 3542 Pertempuran masih berlangsung. Namun, itu adalah pertarungan satu sisi. Tiga dari empat Raja Dewa telah jatuh, satu telah melarikan diri, dan empat seniman bela diri Raja Dewa Kuasi semuanya telah jatuh. Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga ditinggalkan oleh sekelompok orang yang tidak berguna. Di bawah kepemimpinan Zan Yunhe, Liu Wan Siong, Yue Ye, dan Xiao Yun, keluarga Zan, empat keluarga besar, dan empat tanah suci. Orang-orang ini telah sepenuhnya menyapu bersih lawan mereka. Benar-benar dikalahkan. Pada saat ini, Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga dikalahkan sepenuhnya. Pembunuhan ada di mana-mana. Darah mewarnai tanah menjadi merah. Ceritan kesakitan naik dan turun. Ledakan yang memekatkan telinga terdengar. Saat angin dingin malam bertiup melintasi daratan, membawa bau darah yang tak ada habisnya. Di atas reruntuhan, bersamaan dengan suara tembus yang dalam, pertempuran untuk sementara telah berakhir. Ini sudah berakhir. Di tengah angin dingin, melihat reruntuhan, Liu Wan Siong menghela nafas panjang. Senyuman muncul di wajah pucatnya. Bahkan Liu Wan Siong pun terkejut dengan hasilnya. Malam ini, saat menghadapi aliansi Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga, saat menghadapi Meng San dan yang lainnya, Liu Wan Siong bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Namun kenyataannya, prestasi mereka sungguh luar biasa. Kembalinya Wang Chen yang kuat secara langsung membalikkan seluruh situasi pertempuran. Ini sudah berakhir. Zhan Yunhe juga menghela nafas panjang. Matanya bersinar dengan tatapan membara. Itu benar. Ini sudah berakhir. Pertarungan ini telah berakhir dengan kemenangan penuh. Zhan Yunhe tidak pernah mengira akan ada hasil seperti itu. Malam ini, Zhan Yunhe juga bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Dia siap bertarung sampai mati. Namun, hasilnya di luar dugaan. Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga menderita kerugian besar. Tetua kedua keluarga Zhan juga mencibir dengan dingin. Pertempuran ini merupakan kemenangan total. Keluarga Zhan dan seluruh aliansinya tidak menderita kerugian apapun. Hanya ada beberapa orang yang terluka parah. Namun jika dibandingkan, hasil yang mereka peroleh sungguh mencengangkan. Ini adalah hasil dari ahli tingkat Raja Dewa. Ini adalah hasil kembalinya Wang Chen. Melihat segala sesuatu di hadapannya, tetua kedua keluarga Zhan hanya bisa menghela nafas. Asteris produk, asteris. Saat kerumunan menghela nafas dengan emosi, gelombang fluktuasi datang dari kehampaan. Saat berikutnya, Wang Chen muncul di depan semua orang. Kepala keluarga. Kepala keluarga Wang. Melihat Wang Chen kembali, semua orang yang hadir bersorak. Ketiga seniman bela diri Raja Dewa itu. Yueye memimpin dan bertanya pada Wang Chen. Berubah menjadi boneka. Wang Chen tersenyum. Itu benar, setelah membawa Raja Ilahi terakhir ke Aula Petapa Sembilan Surga, Wang Chen memasuki Aula Petapa Sembilan Surga. Tiga seniman bela diri Raja Dewa yang terluka parah. Itu tidak memberikan tekanan apapun pada Wang Chen. Ketiganya tidak memiliki kekuatan tempur sama sekali. Belum lagi mereka berada di Aula Suci Sembilan Surga milik Wang Chen. Proses pemurniannya tidak sulit. Aula Suci Sembilan Surga Wang Chen sekarang memiliki lima Raja Ilahi yang mengawasinya. Angka menakutkan macam apa itu? Jika Aula Sage Sembilan Surga mengerahkan seluruh kemampuannya, Wang Chen percaya bahwa bahkan jika dia bertemu dengan Raja Ilahi tingkat menengah sendirian, Wang Chen masih bisa bertarung. Selain itu, dia tidak akan membiarkan pihak lain mendapatkan keuntungan apapun. Ini adalah keyakinan Wang Chen. Hai! Mendengar kata-kata Wang Chen, Yue Ye menghirup udara dingin. Semua orang yang hadir tidak bisa tidak saling memandang. Bagaimana situasinya di sini? Merasakan keterkejutan semua orang, Wang Chen merenung sejenak dan bertanya. Pertempuran sudah berakhir, apa situasi spesifiknya? Kali ini, kecuali Meng San itu, sisanya terbunuh. Menghadapi pertanyaan Wang Chen, kata Zan Yunhe. Sayang sekali dampak pertempuran ini terlalu kuat. Dampak yang dialami kota Shen Wu tidaklah kecil. Melihat reruntuhan di depannya, tetua kedua tersenyum pahit. Itu bukan masalah. Kerugian yang diderita kota Shen Wu dapat dikompensasi dalam waktu yang sangat singkat. Setelah pertempuran ini, gengsi kita pasti akan naik ke level yang lebih tinggi. Dibandingkan dengan itu, kerugian kota Shen Wu dapat diabaikan. Mata tetua ketiga terbakar. Melihat Wang Chen, pada saat ini, mata tetua ketiga dipenuhi dengan gairah. Ini Wang Chen. Wang Chen yang saya tolak untuk menjadi patriark. Memikirkan hal ini, tetua ketiga benar-benar dipenuhi dengan emosi. Saat itu, dia telah membuat keputusan yang paling salah. Untungnya, keputusan itu tidak berdampak terlalu besar. Ya, itu bagus. Atur ulang sesegera mungkin. Mendengar kata-kata tetua kedua dan tetua ketiga, Wang Chen mengangguk. Hasil pertarungan ini memuaskan. Bukan begitu. Gunung Sainte, pavilion pembunuh naga. Sepertinya mereka tidak bisa duduk diam lagi. Kali ini mereka mengalami kerugian besar. Saya ingin tahu apa reaksi mereka nantinya. Kemudian, melihat malam yang gelap, sudut mulut Wang Chen sedikit terangkat, memperlihatkan senyuman dingin. Apakah patriar keluarga Wang punya rencana? Jantung Liu Wansiong berdetak kencang saat mendengar kata-kata Wang Chen. Dia dengan cepat memandang Wang Chen dan bertanya. Karena Gunung Sainte telah memberi kita hadiah sebesar itu, kita tidak bisa tidak membalasnya begitu saja, bukan? Tanya Wang Chen dengan mata menyipit. Suara mendesing. Mendengar kata-kata Wang Chen, ekspresi semua orang yang hadir berubah serempak. Haha, patriar keluarga Wang benar. Setelah beberapa saat, tetua keluarga Bai melangkah maju. Kali ini, keluarga Bai datang terburu-buru, dan bantuan yang dapat kami berikan kepada keluarga Wang terbatas. Namun, jika Gunung Sainte benar-benar mengira keluarga Bai hanya memiliki kekuatan sebesar ini, dia salah besar. Huff. Saatnya membalas. Patriar keluarga Wang, silakan perintahkan kami. Jika Anda membutuhkan kami, keluarga Bai akan melakukan yang terbaik. Patriar tertinggi klan Bai akan kembali dalam beberapa hari. Kalau dipikir-pikir, Patriar tertinggi pasti akan dengan senang hati melakukan perjalanan ke Gunung Sainte. Lanjutan tetua keluarga Bai. Empat tanah suci secara alami tidak memiliki masalah. Huff. Kali ini, kami benar-benar meremehkan tekad paviliun pembantaian naga dan Gunung Sainte. Jika tidak, kami tidak akan membiarkan mereka memiliki kesempatan sedikitpun. Orang-orang di empat tanah suci sangat marah. Kali ini, empat tanah suci mengetahui bahwa Gunung Sainte dan paviliun pembantaian naga telah melancarkan serangan balik. Namun, mereka tidak menyangka Gunung Sainte dan paviliun pembantaian naga akan begitu kejam. Di sisi lain, untuk mencegah konspirasi Gunung Sainte dan paviliun pembantaian naga, empat tanah suci, bahkan empat keluarga besar, dan keluarga Wang. Semuanya menahan diri dan meninggalkan cukup banyak kekuatan pada keluarga dan sekte untuk berjaga-jaga. Tidak ada yang menyangka bahwa Gunung Sainte dan paviliun pembantaian naga akan mempertaruhkan segalanya dalam satu lemparan. Mereka hampir mengalami kerugian besar. Untungnya, keluarga Ryu berusaha keras untuk mendukung Wang Chen. Untungnya, Wang Chen kembali tepat waktu. Kalau tidak, konsekuensinya tidak akan terpikirkan. Tidak sopan jika tidak membalas. Sekarang, bukankah seharusnya mereka memberikan hadiah besar kepada Gunung Sainte? Saya pikir itu mungkin. Liu Wan Siong, yang berada di samping, juga berpikir sejenak sebelum menganggukkan kepalanya. Malam ini, Gunung Sainte dan paviliun pembantaian naga menderita kerugian besar. Dari apa yang saya lihat, mereka sangat kesakitan sekarang. Huff! Mungkin kita tidak perlu terus menunggu. Manfaatkan situasi ini. Sekarang adalah waktu terbaik bagi kita untuk melancarkan serangan balik. Kata leluhur tua keluarga Zhu dengan aura yang mengesankan. Saran Wang Chen jelas memberi harapan semua orang. Ini mungkin harapan untuk sepenuhnya menekan Gunung Sainte dan paviliun pembantaian naga sekaligus. Apa rencana kepala keluarga Wang? Semua orang terbangun. Di tengah suasana yang berapi-api, leluhur tua keluarga mememandang Wang Chen dan bertanya. Bagaimana kalau kali ini, saya berterima kasih kepada semua orang yang datang membantu. Sekarang pertempuran di sini sudah tenang, silakan kembali ke keluarga Anda sesegera mungkin. Di satu sisi, hal ini untuk mencegah Gunung Sainte dan paviliun pembantaian naga melakukan gerakan apapun. Di sisi lain, sekarang saatnya melakukan beberapa persiapan. Jika semuanya berjalan lancar, tiga hari kemudian, kita akan melakukan perjalanan ke paviliun pembantaian naga. Kilatan dingin melintas di mata Wang Chen dan bibirnya membentuk senyuman dingin. Karena tidak ada yang keberatan dengan sarannya, ini yang terbaik, bukan. Kekuatan luar Gunung Sainte dan paviliun pembantaian naga kurang lebih telah dibasmi. Yang tersisa hanyalah dua tanah suci kuno, Gunung Sainte dan paviliun pembantaian naga. Ini juga alasan mengapa Gunung Sainte dan paviliun pembantaian naga begitu marah dan gila. Namun sayang kemarahan dan kegilaan mereka gagal. Karena itu yang terjadi, Wang Chen tentu saja tidak akan melepaskan kesempatan untuk mengalahkan mereka ketika mereka terjatuh. Sebagai perbandingan, fondasi Gunung Sainte masih kuat. Dan dari berita yang mereka terima, paviliun pembantaian naga mungkin sudah kosong sekarang. Jika mereka berhasil dengan baik, mereka akan mampu memberikan pukulan fatal pada paviliun pembantaian naga. Yang perlu dilakukan Wang Chen adalah memanfaatkan situasi ini. Bagus. Karena itu masalahnya, kita tidak akan tinggal lama di kota Senwu. Malam ini, kita akan kembali ke keluarga kita. Kami akan menunggu kabar baik dari kepala keluarga Wang. Mendengar kata-kata Wang Chen, semua orang saling memandang dan dengan cepat menyatakan pendirian mereka. Itu adalah akhir dari pertempuran besar dan semangat mereka tinggi. Tentu saja, tidak ada yang akan mundur saat ini. Lakukan semuanya sekaligus. Inilah yang dipikirkan semua orang. Atas saran Wang Chen, semua orang dengan cepat membuat keputusan. Keluarga Bai, keluarga Zhu, keluarga Kura-Kura Hitam, Empat Tanah Suci, dan keluargamu. Setelah memberitahu Wang Chen sebentar, mereka pergi di bawah naungan malam. Kepala keluarga Wang, kami, keluarga Ryu, juga harus pergi. Liu Wansiong datang ke depan Wang Chen dan tersenyum. Senior, hati-hati. Mendengar kata-kata Liu Wansiong, Wang Chen berkata dengan hormat. Keluarga Ryu kami kembali untuk bersiap. Sedangkan aku, saya tidak akan pergi. Saya akan melakukan perjalanan ke kota Hong Tian. Si Nyan, gadis itu, berada pada momen paling krusial. Karena itu, dia tidak bisa pergi hari ini, dan Wang Yan perlu menjaga Hong Tian Cheng. Jadi, saya akan pergi dan melihatnya. Dan juga awasi Hong Tian Cheng. Saya pikir kepala keluarga Wang akan melakukan perjalanan kembali ke keluarga San. Mendengar kata-kata Wang Chen, Liu Wansiong menggelengkan kepalanya dan berkata. Oh. Kata-kata Liu Wansiong membuat mata Wang Chen membelalak. Mungkinkah itu si Nyan? Seolah memikirkan sesuatu, mata Wang Chen membelalak. Itu benar. Wang Chen memikirkan caotik fortune pill. Dia memikirkan Yosin Yan menerobos ke alam Raja Dewa. Keluarga Yao datang dengan membawa hadiah besar. Yosin Yan adalah orang pertama yang mendapat manfaat darinya. Caotik fortune pill itu cukup untuk membantu Yosin Yan menerobos ke alam Raja Dewa. Mungkinkah Yosin Yan sudah menggunakan pill itu? Hal ini membuat Wang Chen tampak terkejut. Ya, itu benar. Keluarga Yao sangat murah hati. Namun, ini juga berkat kepala keluarga Wang. Kalau tidak, haha, saya khawatir saya tidak akan memiliki kesempatan seperti itu. Beberapa hari yang lalu, saya menerima pesan dari keluarga Wang yang mengatakan bahwa Si Nyan sedang bersiap untuk menerobos ke alam Raja Dewa, jadi saya secara pribadi datang ke kota Hong Tian untuk mengawasinya. Kalau tidak, saya khawatir saya tidak akan muncul di sini hari ini. Sekarang Si Nyan berada pada momen paling krusial, tentu saja saya tidak bisa pergi. Oleh karena itu, saya masih perlu tinggal di kota Hong Tian untuk sementara waktu. Namun, kepala keluarga Wang dapat yakin tentang keluarga Ryu. Pasti tidak akan ada masalah. Melihat kegembiraan di wajah Wang Chen, Liu Wansiong berkata sambil tersenyum. Yosin Yan menerobos ke alam Raja Dewa. Itu benar, itu dia. Ini adalah sesuatu yang dibanggakan Liu Wansiong. Keluarga Ryu mereka akan memiliki Raja Dewa yang lain. Ini adalah kabar baik bagi keluarga Ryu. Adapun Wang Chen, siapa yang membuat hal ini terjadi. Tentu saja, dia dihormati oleh seluruh keluarga Ryu. 3543 Yosin Yan sedang menerobos ke alam Raja Dewa. Ini bukan masalah kecil. Setelah mengetahui hal ini, Wang Chen juga mengerti mengapa Liu Wansiong muncul di sini. Itu benar. Jika bukan karena masalah penting, ahli Raja Dewa mana dari vaksi atau keluarga manapun yang akan meninggalkan keluarga atau vaksi mereka dengan mudah. Jika bukan itu masalahnya, Liu Wansiong tidak akan muncul di sini malam ini. Jika itu masalahnya, Wang Chen tidak berani membayangkan. Jika ahli seperti Liu Wansiong tidak ada di sini, akan sulit untuk mengatakan bagaimana jadinya malam ini. Hal ini membuat Wang Chen menghela nafas dengan emosi. Kalau begitu, aku harus merepotkanmu, senior. Saya akan menyelesaikan semuanya di sini sesegera mungkin dan kembali ke keluarga Wang. Wang Chen berkata dengan tergesa-gesa. Hahaha, bagus sekali. Kalau begitu, aku akan bergerak dulu. Mendengar kata-kata Wang Chen, Liu Wansiong tertawa terbahak-bahak. Setelah melambai ke arah Wang Chen dan menganggup ke arah kerumunan, Liu Wansiong terbang ke arah kota Hong Tian. Menyusut tanah menjadi satu inci, seribu mil dalam satu langkah. Bagi seorang ahli seperti Liu Wansiong, perbedaan antara kota Beladiri Suci dan kota Hong Tian dapat diabaikan. Apakah ada susunan teleportasi atau tidak, tidak lagi penting. Yosin Yan akan menerobos ke alam Raja Dewa. Ketika keluarga Wang pergi setelah instruksi Wang Chen dan kembali ke kediaman keluarga Zan di kota Beladiri Ilahi, Zan Yunhe memandang Wang Chen dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Sebelumnya, Wang Chen dan Liu Wansiong tidak sengaja menyembunyikan pembicaraan mereka. Tidak perlu menyembunyikan masalah ini. Oleh karena itu, Zan Yunhe dan yang lainnya telah mendengar tentang masalah ini. Ya, dia sudah menerobos ke alam Raja Dewa. Wang Chen mengangguk sebagai jawaban. Hai. Mendengar kata-kata Wang Chen, Zan Yunhe menghirup udara dingin. Memang benar, generasi baru lebih unggul dari generasi lama. Penatua kedua, penatua ketiga, dan yang lainnya saling memandang. Wang Chen menjadi Raja Dewa cukup mengejutkan. Sekarang, ada Raja Dewa lain di generasi muda. Yosin Yan juga telah menerobos ke alam Raja Dewa. Hal ini membuat tetua kedua dan yang lainnya merasa sangat tua. Waktu berubah dengan sangat cepat. Ketika generasi mereka telah menua sepenuhnya, generasi muda secara bertahap melangkah ke panggung sejarah. Kemuliaan generasi muda akan segera menyebar ke seluruh dunia. Hal ini membuat orang menghela nafas dengan emosi. Saya khawatir Wang Yan akan segera datang. Di kalangan generasi muda, masih ada sedikit orang yang memiliki kekuatan luar biasa. Di bulan Flaming Clan Beast, dikatakan bahwa dia telah mencapai puncak surga ke-9 sebelum tahun baru. Dikatakan bahwa dia juga mengasingkan diri selama periode waktu ini. Seolah-olah dia telah menemukan peluang besar dalam beberapa tahun terakhir ini. Selain itu, Yan Seng Yue dari Clearstream Pavilion juga telah memperoleh warisan Dewa Iblis. Kekuatannya saat ini mungkin tidak dapat diduga. Selama periode ketika Patriark berada dalam pengasingan, dia telah masuk ke jajaran lapisan surgawi ke-9 melalui beberapa sesi pengasingan. Menerobos Raja Dewa sudah dekat. Zan Yunhe menghela nafas. Wang Chen, Yosin Yan. Bukan hanya dua hal ini. Flaming Moon dari Bisklan, pewaris Dewa Iblis, Yan Seng Yue. Keduanya juga merupakan anak muda yang luar biasa. Dan memikirkan orang-orang ini, Zan Yunhe dan yang lainnya tidak bisa tidak melihat ke arah Wang Chen. Hubungan Yosin Yan dengan Wang Chen tidak perlu dikatakan lagi. Adapun bulan menyala. Siapa yang tidak tahu bahwa Flaming Moon adalah binatang iblis milik Wang Chen. Hubungannya dengan Wang Chen tidak perlu dikatakan lagi. Dan hubungan Yan Seng Yue dan Wang Chen juga luar biasa. Jika tidak, Yan Seng Yue tidak akan lama mengasingkan diri di keluarga Zan. Jika bukan itu masalahnya. Memikirkan hal ini, semua orang saling memandang. Tanpa disadari, Wang Chen telah mengumpulkan kekuatan luar biasa di sekelilingnya. Selain kemunculan Yue Ye dan Xiao Yun, yang selama ini mengikuti Wang Chen. Kekuatan mengerikan macam apa yang bersembunyi di balik Wang Chen. Mereka bahkan tidak tahu bagaimana menjelaskannya dengan kata-kata. Flaming Moon juga sedang mengasingkan diri. Mendengar kata-kata Zan Yunhe, melihat kerumunan yang menghela nafas, Wang Chen tercengang. Tahun-tahun ini, dia jarang berhubungan dengan Flaming Moon. Setelah memasuki medan perang tertinggi, Wang Chen dipisahkan dari Flaming Moon. Setelah itu, Wang Chen pergi ke sekter raja mayat dan datang ke keluarga Zan. Bagaimana dengan bulan menyala, itu di Provinsi Salju, yang jaraknya ribuan mil. Hal ini menyebabkan Wang Chen dan Flaming Moon tidak memiliki kesempatan untuk bertemu. Namun, dikatakan bahwa ketika Wang Chen sedang mengasingkan diri, Flaming Moon datang ke keluarga Zan sekali. Namun, itu adalah waktu yang singkat. Dia hanya mengasingkan diri di kuali langit dan bumi untuk jangka waktu tertentu sebelum pergi. Dia meninggalkan beberapa kata untuk Wang Chen. Sekarang, orang ini juga akan menerobos ke level Raja Dewa. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas dengan emosi. Waktu benar-benar berlalu, dan laut berubah menjadi ladang murbei. Dunia ini selalu berubah. Dengan identitas Beast King of the Flaming Moon, sudah waktunya dia menerobos ke level God King. Dia bahkan memenuhi syarat untuk memimpin ras binatang kembali ke kejayaan aslinya dan naik ke posisi Dewa Binatang. Kepala keluarga, apakah kita masih perlu mempersiapkan perjalanan ke pavilion pembantaian naga ini? Saat Wang Chen menghela nafas, Zan Yunhe tiba-tiba bertanya. Saya ingin tahu apakah leluhur tua Yunpeng telah mengirimkan kabar. Wang Chen bertanya. Ya, kakak telah mengirimkan kembali beberapa berita. Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga sedang melaksanakan rencana yang sangat penting. Namun, kakak masih belum bisa masuk. Zan Yunhe mengerutkan kening. Hubungi leluhur tua Yunpeng. Kali ini, kami membutuhkan bantuannya dalam operasi ini. Jika perlu, kita membutuhkan leluhur tua Yunpeng mengambil risiko untuk menemukan plot rahasia antara Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga dan mengganggunya. Setidaknya, itu akan menarik perhatian Gunung Sainte. Bagi kami, kami akan menggunakan seluruh kekuatan kami untuk menjatuhkan pavilion pembantaian naga. Keluarga Zan perlu mengerahkan seluruh kekuatan kita. Wang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Saya mengerti. Hari ini, saya akan menghubungi kakak. Ekspresi Zan Yunhe berubah serius saat dia berkata dengan tergesa-gesa. Apa yang dikatakan Wang Chen adalah masalah besar. Zan Yunhe tidak berani melambat sedikitpun. Hal ini juga menyangkut keluarga Zan. Meskipun melakukan hal itu, kakak Zan Yunpeng kemungkinan besar akan menghadapi bahaya besar. Tapi untuk rencana besar keluarga Zan, lalu kenapa? Poin ini, Zan Yunhe masih bisa membedakannya dengan jelas. Kalau dipikir-pikir, Zan Yunpeng pasti tidak akan keberatan sedikitpun. Karena leluhur tua Yunhe, tetua kedua dan yang lainnya ada di sini, saya tidak akan kembali ke keluarga Zan. Sinyan menerobos ke level Raja Dewa, aku harus kembali dan melihatnya. Dalam dua hari ini, semua persiapan keluarga Zan masih membutuhkan bantuan Anda. Setelah semuanya siap, Anda bisa langsung menghubungi saya dan berbagai pihak. Tiga hari kemudian, kita akan langsung menuju pavilion pembantaian naga. Setelah hening beberapa saat, Wang Chen melanjutkan. Awalnya, Wang Chen berencana melakukan perjalanan kembali ke keluarga Zan. Tapi sekarang, Wang Chen telah menghilangkan gagasan ini. Bagaimanapun, tempat tidur di kota Hong Tian masih terlalu penting. Sekarang, tidak boleh ada kecelakaan apapun. Jika tidak, Wang Chen pasti akan menyesalinya seumur hidupnya. Bahkan dengan Liu Wan Siong yang memegang benteng, Wang Chen merasa tidak nyaman. Yang harus dia lakukan adalah memastikan tidak ada yang salah. Sejak Zan Yunhe, tetua kedua, dan yang lainnya ada di sini, Wang Chen membatalkan gagasan untuk kembali ke keluarga San. Yakinlah, kepala keluarga. Mendengar perkataan Wang Chen, Zan Yunhe buru-buru berjanji. Zan Yunhe tahu bahwa Wang Chen ada hubungannya. Yosin Yan menerobos ke level Raja Dewa. Ini adalah masalah besar. Jika Yosin Yan berhasil menerobos, itu akan menjadi hal yang luar biasa bagi keluarga San. Wang Chen adalah kepala keluarga San. Dan Yosin Yan, dia bisa dikatakan sebagai calon simpanan keluarga San. Keluarga San juga sangat rihatin dengan masalah ini. Pada saat ini, Zan Yunhe dan yang lainnya secara alami tidak akan membiarkan Wang Chen terlalu terganggu. Adapun kota Shen Wu, serahkan pada tetua kedua dan tetua ketiga untuk mengaturnya kembali sesegera mungkin. Saatnya mencari tahu orang-orang yang mempunyai motif tersembunyi di kota. Wang Chen berkata dengan kilatan dingin di matanya. Sekarang, kota Shen Wu adalah benteng yang tidak bisa ditembus. Wang Chen tidak mempercayainya. Sama seperti dulu, di medan perang, berapa kali yang harus dilalui Sun Yifan untuk membersihkan wilayahnya. Sudah waktunya kota Shen Wu dibersihkan. Saya mendapatkannya. Mendengar kata-kata Wang Chen, tetua kedua dan tetua ketiga menghentikan langkah mereka, wajah mereka berubah serius. Mereka tahu apa yang ingin dilakukan Wang Chen. Mereka tahu bahwa kota Shen Wu akan menimbulkan badai. Ini adalah badai yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kalau begitu, aku akan menyerahkan tempat ini kepada para senior. Saya akan kembali ke keluarga Wang sekarang. Setelah serangkaian nasihat dan diskusi, masalah keluarga Zan sedikit banyak telah terselesaikan. Melihat ke langit, hari sudah subuh. Wang Chen akhirnya berdiri dan berkata. Saatnya berangkat. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Zan Yunhe dan yang lainnya, Wang Chen membawa Xiaoyun dan Yueye melewati jalur transportasi, langsung menuju kota Hongtian. Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga telah dikalahkan. Pagi-pagi sekali, seluruh medan perang tertinggi terguncang oleh berita ini. Ya Tuhan, apakah kamu mendengarnya? Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga menderita kekalahan besar tadi malam. Apa? Kekalahan besar? Tidak mungkin, kan? Ini bukan hanya kekalahan besar. Ini adalah kerugian besar. Apakah kamu tidak tahu? Saya mendengar bahwa Gunung Sainte mengirimkan empat ahli Raja Dewa dan empat ahli Raja Dewa semu, serta lusinan Dewa Surgawi untuk menyapu kota Sen Wu. Tidak mungkin, kan? Formasi yang begitu besar. Empat Raja Dewa. Gila! Pavilion pembantaian naga dan Gunung Sainte ini gilakan. Dan empat Raja Dewa kuasi. Dalam keadaan seperti itu, Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga gagal. Apa yang telah terjadi? Bagaimana mereka bisa gagal? Seluruh medan perang tertinggi sedang gempar pagi ini. Terutama setelah mendengar Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga menyapu kota Sen Wu, banyak orang membelalak. Mereka harus mengakui bahwa barisan yang dikirimkan Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga sangat kuat. Empat Raja Dewa. Kapan terakhir kali empat Raja Dewa muncul secara bersamaan? Apakah itu terjadi pada abad pertengahan? Tidak ada yang menyangka keempat Raja Dewa akan muncul bersama lagi. Dan empat ahli Raja Kuasi Dewa. Namun, dalam keadaan seperti itu, mengapa Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga masih gagal? Ini? Ini adalah hal yang paling aneh. Kita harus tahu bahwa tidak ada kekuatan di dunia yang bisa menolak barisan seperti itu, bukan? Bagaimana kota Sen Wu melakukannya? Haha, apakah barisan ini sangat kuat? Itu karena kami meremehkan keluarga San. Keluarga San, keluarga Wang, Wang Chen, empat keluarga besar, empat tempat suci. Kalian tidak tahu seberapa kuat kekuatan ini. Terutama Wang Chen. Tahukah kalian bahwa Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga awalnya akan menyapu kota Sen Wu dengan cara yang tak terhentikan tadi malam? Tapi Wang Chen kembali. Wang Chen adalah Raja Dewa. Benar, Raja Dewa sejati. Dan, dalam tiga gerakan, hanya dalam tiga gerakan, Wang Chen membunuh Raja Dewa pavilion pembunuh naga. Keraguan semua orang tidak berlangsung lama. Karena tak lama kemudian, berita eksplosif datang. Kekuatan Wang Chen terungkap. Kali ini, seluruh medan perang tertinggi benar-benar gempar. Satu batu menimbulkan ribuan riak. Saat ini, nama Wang Chen mengguncang hati semua orang. Membunuh Raja Dewa dalam tiga gerakan. 3544. Membunuh Raja Yang Saleh dalam tiga gerakan. Ketika berita tentang prestasi Wang Chen menyebar, seluruh medan perang tertinggi terguncang. Raja Yang Saleh. Itu adalah eksistensi tertinggi, simbol tak terkalahkan. Namun, selama periode waktu ini, semua orang merasa menjadi gila. Raja Yang Saleh terus berjatuhan. Pertama, Raja Kuasi Dewa keluarga Teng hampir seketika dibunuh oleh Wang Chen. Kemudian, Raja Dewa Gunung Sainte jatuh, dan pavilion pembunuh naga Raja Dewa menghilang. Sekarang, dari empat Raja Dewa Gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga, tiga orang tewas, dan satu orang melarikan diri. Apa yang sedang terjadi? Dunia benar-benar akan berubah. Kebangkitan Wang Chen tidak bisa dihentikan. Tidak peduli seberapa kaya Gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga, mereka tidak dapat menahan siksaan seperti ini, bukan? Banyak orang yang meratapi keributan tersebut. Apa yang akan dilakukan keluarga Wang selanjutnya? Apa yang akan dilakukan Wang Chen? Inilah yang membuat semua orang penasaran. Pada saat ini, perhatian seluruh medan perang tertinggi tertuju pada Wang Chen dan keluarga Wang. Bahkan beberapa keluarga kaya dan vaksi terkemuka pun tidak terkecuali. Keluarga Zan, keluarga Wang, Wang Chen, dan kekuatan tempur seluruh aliansi mengejutkan keluarga kaya dan vaksi teratas. Siapa yang bisa menghentikan Wang Chen? Paling tidak, keluarga-keluarga kaya dan vaksi-vaksi teratas ini tidak memiliki kepercayaan diri untuk melakukan hal tersebut. Terlebih lagi, semua orang tahu bahwa era baru akan segera datang. Pertempuran terakhir antara Wang Chen dan Gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga akan segera dimulai. Pertarungan terakhir ada tepat di depan mereka. Perkembangannya lebih cepat dari yang kita bayangkan. Saat seluruh medan perang sedang gempar, yang mulia Laut Selatan dipenuhi dengan emosi di sebuah rumah besar di medan perang tertinggi. Benar sekali, bukankah wanita bertopeng di rumah mewah ini adalah yang mulia Laut Selatan? Dia masih berpakaian sama, dan auranya tidak berubah. Namun, dia bahkan lebih tak terduga. Ini adalah yang mulia Laut Selatan. Ada dua sosok lain selain yang mulia Laut Selatan. Jika Wang Chen melihat salah satu dari mereka, dia pasti akan sangat mengenalnya. Jika bukan Wu Qingzui, lalu siapa orangnya? Gaun merah menyala, sedingin es. Kombinasi temperamen dan temperamen yang sangat berlawanan memberikan pengaruh yang kuat pada orang-orang. Selain Wu Qingzui, ada juga Zilan yang mengenakan gaun ungu dan berdiri diam di samping yang mulia Laut Selatan. Peningkatan yang dilakukannya mengejutkan kami. Itu di luar imajinasi kita. Wu Qingzui menghela nafas dengan ekspresi rumit ketika dia mendengar kata-kata yang mulia Laut Selatan. Kita juga harus mempercepat rencana kita. Kemegahan luar biasa terpancar di mata yang mulia Laut Selatan. Apakah kamu benar-benar ingin melakukan ini? Alis Wu Qingzui terjalin erat, dan ada sedikit kekhawatiran di matanya. Jangan bilang kamu ingin mundur. Jangan lupa, mengapa kita ada di sini? Apa yang telah kita investasikan dan kerjakan dengan keras selama ribuan tahun terakhir? Yang mulia Laut Selatan mendengus dingin ketika dia mendengar Wu Qingzui. Mengerti ekspresi konflik muncul di wajah Wu Qingzui. Tapi dengan sangat cepat, seolah dia memikirkan sesuatu, dia menghela nafas. Hanya saja dia harus mulai mencurigai kita. Wu Qingzui berkata dengan cemas. Itu benar. Dari berbagai tanda dan informasi yang mereka terima, terlihat jelas bahwa Wang Chen kini waspada terhadap mereka. Memikirkan hal ini, Wu Qingzui tidak bisa menahan senyum pahit. Tak berdaya, mungkin inilah yang dirasakan Wu Qingzui. Mencurigai kami. Terus, kami hanya melakukan apa yang seharusnya kami lakukan. Apa yang bisa dia curigai dari kita? Huff, mungkin dia perlu berterima kasih kepada kita di masa depan. Jangan lupa, ini adalah pilihan terbaik. Yang Mulia Laut Selatan berkata dengan ringan. Namun, matanya sangat tegas. Dia akan bekerja sama dengan kita. Sudah hampir waktunya. Gunung Sainte, pavilion pembunuh naga. Saya tidak menyangka akan menderita kerugian sebesar itu karena dia. Sepertinya ini sudah direncanakan oleh dewa sejati saat itu. Bukan. Kali ini, Gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga tidak memiliki peluang. Namun, Wang Chen masih belum bisa menghancurkan rencana kedua orang tua itu. Dia perlu meminjam kekuatan kita. Yang Mulia Laut Selatan sangat yakin akan hal ini. Karena dia tahu betul bahwa Wang Chen tidak memiliki kemampuan sekuat itu. Meskipun tampaknya Wang Chen lebih unggul dalam pertempuran melawan Gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga. Namun, mereka yang mengetahui cerita di dalamnya tahu bahwa Wang Chen benar-benar ingin mengalahkan Gunung Sainte dan pavilion pembunuh naga. Berdasarkan kekuatan yang dia tunjukkan, itu tidak cukup. Jauh dari cukup. Karena Holy Lord dan lelaki tua dari pavilion pembunuh naga terlalu kuat. Wang Chen jelas bukan tandingan mereka. Keduanya memiliki kemampuan untuk mengubah situasi. Wang Chen harus bekerja sama dengan Yang Mulia Laut Selatan dan Wu Qing Sui. Hanya dengan begitu akan ada peluang. Ayo, Zilan, kamu harus kembali. Jika dia bertanya, katakan saja secara langsung. Saya pikir dia tidak akan bisa menolak kerja sama kita. Memikirkan hal ini, Yang Mulia Laut Selatan mengungkapkan senyuman. Melihat Zilan, ada kilatan cahaya di matanya. Rencananya menjadi semakin sempurna. Mereka semakin dekat dengan hasil yang mereka inginkan. Setelah ribuan tahun kerja keras, mereka akan berhasil. Bagaimana mungkin Yang Mulia Laut Selatan tidak bersemangat? Iya. Mendengar kata-kata Yang Mulia Laut Selatan, Zilan membungku hormat dan perlahan mundur keluar olah. Dia sebenarnya tidak bersalah. Setelah Zilan pergi, Wu Qing Sui menghela nafas. Iya, dia tidak bersalah. Sayangnya, siapa yang memintanya memiliki fisik seperti itu? Siapa yang memintanya memiliki hubungan seperti itu dengan Wang Chen? Hanya bisa dikatakan bahwa ini adalah takdirnya. Terlebih lagi, kami tidak menyakitinya. Jika rencananya berhasil, itu akan menjadi keberuntungan baginya. Yang Mulia Laut Selatan berkata langsung. Sikap tegasnya membuat Wu Qing Sui membuka mulutnya, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Bagaimana kabar Chi Mei? Melihat Wu Qing Sui yang diam. Yang Mulia Laut Selatan mengubah topik pembicaraan. Chi Mei. Ini juga merupakan sesuatu yang membuat mereka khawatir. Wanita ini seharusnya berdiri bersama mereka, bukan? Tapi apa hasilnya? Sekarang, Chi Mei berdiri di kam yang berbeda dari mereka. Mereka bahkan mungkin menjadi musuh. Yang Mulia Laut Selatan harus waspada. Dia, kami sudah lama tidak mendengar kabar darinya. Jika dia ingin menghindari kita, akan sulit bagi kita menemukannya. Namun, ku dengar dia sepertinya merencanakan sesuatu secara rahasia. Dia sepertinya berhubungan dengan Lin San dan Ling Yu. Wu Qing Sui mengerutkan kening. Oh, apakah begitu? Dia punya rencana. Aku tidak peduli apa yang dia rencanakan. Saya hanya berharap dia tidak menjadi musuh kita. Jika tidak, kita hanya bisa melepaskan persahabatan kita yang telah terjalin selama puluhan ribu tahun. Untuk saat ini, jika dia benar-benar berhubungan dengan Lin San dan Ling Yu, itu mungkin bukan hal yang buruk. Lin San dan Ling Yu. He he, kelompok orang itu naif dan sombong. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka dapat menghancurkan rencana gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga? Mereka terlalu lemah. Tidak cukup. Bahkan dengan Cimei, itu masih belum cukup. Kecuali kita bergabung dengan Wang Chen kali ini, mereka mungkin punya peluang. Namun, jika mereka berhasil, itu juga merupakan hal yang baik bagi kami. Biarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan. Biarkan orang-orang mengawasi mereka. Selama mereka tidak melawan kita, biarkan mereka melakukan apapun yang mereka mau. Mendengar berita tentang Cimei, mata Yang Mulia Laut Selatan berbinar dan dia mencipir. Saya mendapatkannya. Ekspresi Wu King Sui berubah serius saat dia berkata dengan lembut. Kita juga harus membuat beberapa persiapan. Saya khawatir operasi Wang Chen sudah dekat. Kita tidak bisa diam. Yang Mulia Laut Selatan berkata dengan lembut setelah beberapa saat. Seolah-olah dia sedang bergumam pada dirinya sendiri. Setelah mengucapkan selamat tinggal pada Wu King Sui, Yang Mulia Laut Selatan memimpin dan berjalan keluar dari Aula. Apakah ini dimulai? Hari ini akhirnya tiba. Melihat ke belakang Yang Mulia Laut Selatan, Wu King Sui tersenyum tak berdaya. Jejak perjuangan, keraguan, dan ketidakberdayaan melintas di wajahnya. Semua ini, mungkin, adalah takdir. Setelah hening lama, Wu King Sui bergumam pelan dengan ekspresi rumit. Takdir. Itu benar. Ini adalah takdir. Nasib membodohi orang. Kota Hong Tian. Itu ramai dan ramai seperti biasanya. Faktanya, selama periode ini, kota Hong Tian jauh lebih makmur dari sebelumnya. Kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen membuat orang-orang memandang kota Hong Tian dengan cara baru. Siapakah Wang Chen? Dia adalah orang paling populer di seluruh medan perang tertinggi. Hubungan antara Wang Chen dan keluarga San. Lelucon yang luar biasa. Wang Chen adalah kepala keluarga dari keluarga San. Wang Chen dan keluarga Wang. Wang Chen adalah kepala keluarga dari keluarga Wang. Dalam keadaan seperti itu, kota Hong Tian, yang dijaga oleh keluarga Wang, tentu saja disukai banyak orang. Apalagi dengan kedatangan keluarga Yao, reputasi kota Hong Tian meroket. Keluarga Yao yang tidak muncul selama ribuan tahun. Kini, mereka akhirnya muncul. Bagaimana mungkin orang tidak bersemangat? Oleh karena itu, dalam sekejap, banyak orang berkumpul di kota Hong Tian. Di antara mereka, bahkan ada beberapa sekte dan keluarga besar yang membutuhkan bantuan keluarga Yao. Sepertinya keluarga Yao berkembang sangat pesat. Melihat situasi di kota Hong Tian, bahkan Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Semua ini berkat keluarga Yao. Pengaruh keluarga Yao berada di luar imajinasi kita. Wang Yan tersenyum. Wang Yan, yang menjaga kota Hong Tian dan secara pribadi menyaksikan perubahan di kota Hong Tian, tidak diragukan lagi sangat gembira. Inilah fondasi mereka yang sebenarnya. Keluarga Wang adalah keluarga mereka yang sebenarnya. Wang Yan sangat jelas tentang hal ini. Oleh karena itu, Wang Yan memberikan segalanya untuk keluarga Wang. Namun, kita tidak boleh gegabuh. Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga harus dijaga. Ada juga beberapa orang dengan motif tersembunyi. Wang Chen mengingatkan. Tuan muda, Anda tidak perlu khawatir tentang hal ini. Wang Yan dan keluarga Yao sudah mulai membersihkan. Tidak butuh waktu lama untuk membersihkan kota Hong Tian. Dalam beberapa hari terakhir, kami telah membersihkan sekelompok orang. Jika orang-orang itu ingin menyelinap ke kota Hong Tian, apa yang harus mereka lakukan? Tidak sesederhana itu. Mendengar kata-kata Wang Chen, kaisar narkoba berkata sambil tersenyum. Setelah keluarga Yao datang ke kota Hong Tian, mereka tetap bersikap rendah hati. Ada pun hubungan mereka dengan keluarga Wang. Kaisar narkoba yang menanganinya. Terbukti, penguasa Ramuan dan Wang Yan sudah siap menghadapi masalah ini. Kata-kata kaisar narkoba membuat Wang Chen menghela nafas lega. Dengan adanya Wang Yan, Wang Chen tidak perlu khawatir tentang apapun. Ini juga benar. Jika Wang Yan benar-benar ingin menangani masalah ini, kemampuannya tidak akan kalah dengan Sun Yifan dan Siang Kiankan. Faktanya, metodenya akan lebih langsung dan kejam. 3.545 Boom! Saat Wang Chen, Wang Yan, dan Druk Soverein sedang berbicara, seluruh kediaman keluarga Wang bergetar hebat. Gemuruh. Awalnya, langit cerah. Namun, saat ini, hembusan angin kencang bertiup. Di langit, awan hitam tebal sepertinya menghancurkan seluruh kota Hong Tian. Kresek. Tiba-tiba, guntur besar meledak. Di langit, ular perak menari dengan liar. Ini. Ekspresi Druk Soverein tiba-tiba berubah saat melihat perubahan di depannya. Petir kesengsaraan. Wang Yan juga berseru kaget. Sungguh kesengsaraan petir yang sangat kuat. Itu benar. Apa yang dirasakan Wang Yan sekarang adalah kekuatan kesengsaraan petir. Tekanan dari seluruh dao surgawi membuat seseorang sulit bernapas. Mungkinkah? Ekspresi Wang Chen berubah saat dia menunjukkan ekspresi ekstasi. Sungguh kesengsaraan petir yang sangat kuat. Sungguh kekuatan surgawi yang sangat kuat. Wang Chen sangat mengenalnya. Ini karena belum lama ini, Wang Chen mengalami kesengsaraan petir yang begitu kuat. Saat itulah Wang Chen melangkah ke alam Raja Dewa. Namun, saat itu, Wang Chen melangkah ke alam Raja Dewa di tanah terlarang makam dewa. Ruang itu sangat aneh, tapi tidak bisa menarik kesengsaraan petir. Ketika Wang Chen meninggalkan tanah terlarang makam dewa bersama sekelompok tetua keluargasan, dia menghadapi kesengsaraan petir. Saat Wang Chen melangkah keluar dari tanah terlarang di makam dewa, kesengsaraan petir melanda. Namun, dengan situasi Wang Chen saat ini, masalah apa yang bisa ditimbulkan oleh kesengsaraan petir? Oleh karena itu, Wang Chen dengan mudah melewati kesengsaraan petir. Namun, kesengsaraan petir ini. Sinyan, itu dia. Sepertinya dia telah mencapai alam Raja Dewa. Wang Chen mengangkat alisnya dan tersenyum. Ya, alam Raja Dewa. Sepertinya dia benar-benar berhasil. Tujuh hari. Itu baru tujuh hari. Saya tidak berharap dia berhasil. Dia lebih cepat dari perkiraanku. Dia sangat berbakat. Sadar kembali, penguasa ramuan tertawa terbahak-bahak. Ayo kita lihat. Atas saran Wang Chen, semua orang segera terbang keluar aula. Liu Senior. Begitu dia keluar dari aula, Wang Chen melihat Liu Wansiong bergegas mendekat. Sinyan telah menerobos ke alam Raja Dewa. Dia sudah berada di luar kota untuk menghadapi kesengsaraan petir. Ayo pergi dan lihat. Liu Wansiong menghela nafas lega saat melihat kelompok Wang Chen. Dia memandang Wang Chen sambil tersenyum. Baiklah, mari kita lihat. Kakak, kami masih membutuhkanmu untuk mengawasi kota Hongtian. Pada saat ini, mereka benar-benar tidak bisa membiarkan para mengambil keuntungan dari situasi ini. Senior Liu Wansiong dan saya akan pergi menjaga tempat itu untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Wang Chen berkata pada Wang Yan. Situasi saat ini cukup mendesak. Kecepatan Liu Wansiong melangkah ke alam Raja Dewa jauh lebih cepat dari perkiraan Wang Chen dan yang lainnya. Sekarang mereka menghadapi kesengsaraan petir. Jika seseorang ingin melakukan sesuatu, kota Hongtian mungkin akan jatuh ke dalam kekacauan. Adapun Liu Wansiong, dia bahkan mungkin dalam bahaya. Oleh karena itu, Wang Chen tidak berani gegabuh. Penguasa narkoba senior, aku harus merepotkanmu. Wang Chen berkata kepada penguasa narkoba. Wang Yan dan penguasa narkoba. Keduanya menjaga kota Hongtian. Wang Chen dan Liu Wansiong bergegas keluar kota untuk melindungi Yosin Yan. Mereka ingin memastikan tidak ada yang salah. Setelah memberikan beberapa instruksi, Wang Chen dan Liu Wansiong bergegas keluar kota. Ledakan. Petir gelap bergemuruh di langit. Seolah-olah jutaan naga sedang mengaum dan mengaum. Pemandangan itu sungguh luar biasa megah dan mengejutkan. Orang-orang di kota Hongtian terkejut saat melihat apa yang terjadi di hadapan mereka. Bahkan di kota bela diri suci yang jauh, ada orang-orang yang khawatir. Kesengsaraan petir. Kesengsaraan petir siapa ini? Ini sangat kuat. Kesengsaraan petir Raja Dewa. Mungkinkah itu adalah kesengsaraan petir yang dialami Raja Dewa? Mungkinkah itu keluarga Wang? Mungkinkah itu keluarga Wang? Spekulasi yang tak terhitung jumlahnya muncul, dan dalam sekejap, rumor menyebar kemana-mana. Bagi rakyat, Wang Chen, keluarga Wang, dan keluarga Zan adalah fokus dari seluruh medan perang tertinggi. Dalam keadaan seperti itu, aura kesengsaraan petir Raja Dewa datang dari kota Hongtian. Apa maksudnya ini? Berpikir sampai titik ini, hati banyak orang berada dalam kekacauan, dan mereka sangat terkejut. Seseorang dari keluarga Wang hendak melangkah ke alam Raja Dewa. Itu tidak mungkin Wang Chen. Karena Wang Chen telah melangkah ke alam Raja Dewa. Siapa itu? Wang Yan, Yosin Yan. Mereka yang lebih akrab dengan keluarga Wang menebak-nebak. Di keluarga Wang, Wang Chen telah melangkah ke alam Raja Dewa. Selanjutnya, orang yang memiliki peluang tertinggi untuk melangkah ke alam Raja Dewa tidak diragukan lagi adalah kakak laki-laki Wang Chen, Wang Yan, dan jenius keluarga Ryu, Yosin Yan. Wang Yan dan Yosin Yan jelas merupakan orang-orang berbakat. Dikatakan bahwa keduanya telah melangkah ke alam Dewa Surgawi Surga ke-9. Sekarang, siapa di antara mereka yang akan menghadapi kesengsaraan petir dari Raja Dewa? Mendengar hal ini, mereka yang menebak ini bahkan lebih tercengang. Keluarga Wang akan menentang surga. Wang Chen, satu Raja Dewa, tidaklah cukup. Raja Dewa yang lain. Jika orang ini melewati kesengsaraan petir Raja Dewa, keluarga Wang akan memiliki dua Raja Dewa. Dua Raja Dewa. Ini adalah konfigurasi keluarga besar. Bahkan di antara keluarga kaya dan berkuasa, mereka bisa dianggap berkuasa. Tidak hanya itu, keluarga Wang mendapat bantuan dari keluarga Yao. Siapa yang bisa menandingi status ini? Yang paling penting, berapa banyak lagi ahli yang dimiliki Wang Chen di sisinya? Misalnya, wanita yang dibawa kembali Wang Chen kali ini adalah Raja Abadi. Ada juga seorang pria yang merupakan Raja Dewa. Jika itu masalahnya, keluarga Wang memiliki setidaknya empat ahli Raja Dewa. Apakah keluarga seperti itu masih bisa dianggap sebagai keluarga? Itu hanya, begitu kuat sehingga tidak ada kata yang dapat digunakan untuk menggambarkannya. Hal ini membuat banyak orang menghela nafas dengan emosi. Gemuruh. 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 Asap tebal mengepul, angin kencang mengepul. Langit suram, dan pasir beterbangan. Petir menyambar, dan ribuan binatang berlari kencang. Saat ini, puluhan mil jauhnya dari kota Hong Tian, pemandangannya sangat spektakuler dan mengejutkan. Kesengsaraan petir Raja Dewa ini sudah dianggap kuat. Melihat pemandangan di depannya, Liu Wan Siong, yang berdiri ribuan meter jauhnya, dipenuhi dengan emosi. Ini adalah kesengsaraan petir yang sangat dahsyat. Wang Chen mengangguk. Namun, dengan kekuatan sinyan, jika tidak ada gangguan dari luar, tidak akan menjadi masalah baginya untuk melewati kesengsaraan petir. Wang Chen sangat percaya diri. Ketika seorang seniman bela diri mencapai level tertentu, kekuatan kesengsaraan petir biasanya menunjukkan seberapa kuat seniman bela diri tersebut setelah mencapai level tersebut. Misalnya, kesengsaraan petir dari Raja Dewa. Semakin kuat orang tersebut, semakin kuat pula kesengsaraan petirnya setelah mencapai tingkat Raja Dewa. Semakin kuat kesengsaraan petir, semakin besar pencapaian seniman bela diri di tingkat Raja Dewa. Ini proporsional. Kesengsaraan petir yang dihadapi Yosin Yan sekarang tidak diragukan lagi sangat kuat. Itu hampir sama kuatnya dengan kesengsaraan petir yang dihadapi Wang Chen ketika dia mencapai tingkat Raja Dewa. Ini cukup membuktikan kalau Yosin Yan sangat kuat. Melihat pemandangan ini, suasana hati Wang Chen secara alami sedang baik. Terlebih lagi, Wang Chen tidak mengkhawatirkan apapun. Kesengsaraan petir yang sederhana. Saat itu, Wang Chen dengan mudah menghancurkannya. Yosin Yan mungkin tidak memiliki metode star body tempering milik Wang Chen, tetapi dengan metode Yosin Yan, itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi kesengsaraan petir ini. Hal ini tidak diragukan lagi. Satu-satunya kekhawatiran Wang Chen dan Liu Wansiong yang mempertahankan benteng di sini adalah seseorang akan datang dan menimbulkan masalah. Bagaimanapun juga, kemunculan Raja Dewa yang baru sangat mungkin bisa mengubah situasi. Terutama mereka yang bermusuhan dengan keluarga Wang dan keluarga Zan, mereka tidak ingin melihat mereka menambahkan Raja Dewa lagi. Mungkin ada orang yang akan menimbulkan masalah. Yang perlu dilakukan Wang Chen adalah mencegah situasi seperti itu terjadi. Namun, jika dilihat sekarang, situasinya tampak lebih baik dari yang dibayangkan. Mungkin kekuatan yang ditunjukkan Wang Chen dan yang lainnya dalam pertempuran dengan Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Nagalah yang membuat orang-orang dengan motif tersembunyi itu ketakutan. Atau mungkin karena Gunung Sainte dan Pavilion Pembantaian Naga belum menerima kabar tersebut dan terlalu sibuk. Kesengsaraan petir Yosin Yan berlalu tanpa kecelakaan apapun. Sebanyak 81 sambaran petir, masing-masing menyelaukan mata. Namun, saat sambaran petir terakhir dipatahkan oleh Yosin Yan, seluruh langit dan bumi menjadi sunyi. Semua makhluk hidup dihidupkan kembali, dan langit dan bumi memujanya. Raja Dewa yang baru telah naik pada saat ini. Kesuksesan. Melihat kesengsaraan petir telah berhenti dan merasakan perubahan di langit dan bumi, Wang Chen mengangkat alisnya dan memperlihatkan wajah penuh senyuman. Raja Tuhan, Yosin Yan memang telah naik ke posisi Raja Dewa. Tidak ada yang lebih baik dari ini. Melihat dia berdiri dengan tenang di tengah reruntuhan, berjemur dalam cahaya ilahi dan melihat reruntuhan itu pulih seiring dengan aura Yosin Yan, Wang Chen dipenuhi dengan emosi. Pemandangan seperti itu sungguh spektakuler dan mengejutkan. Yosin Yan telah melakukannya. Mulai hari ini dan seterusnya, kekuatan keluarga Wang akan semakin meningkat. Kesuksesan. Liu Wansiong, yang berdiri di samping Wang Chen, juga sangat bersemangat. Kesuksesan Yosin Yan memberikan dampak yang beragam pada keluarga Liu. Wang Chen, Yosin Yan. Keduanya kini telah melangkah ke alam Raja Dewa. Ini bahkan lebih menyayat hati. Saudara Chen. Setelah satu jam penuh, cahaya ilahi menghilang dan Yosin Yan, yang berdiri di sana dengan tenang seperti patung, perlahan membuka matanya. Yosin Yan tersenyum dan memanggil dengan lembut sambil melihat ke arah Wang Chen. Dalam sekejap, dia melayang seperti kepingan salju. Saudara Chen, leluhur tua. Yosin Yan memanggil ketika dia melihat Wang Chen dan Liu Wansiong. Haha bagus. Sangat bagus. Sinyan, kamu benar-benar tidak mengecewakan. Anda telah mencapai alam Raja Dewa. Liu Wansiong adalah orang pertama yang berkata sambil tersenyum. Selamat. Wang Chen membantu Yosin Yan merapikan rambutnya yang acak-acakan karena angin. Saya bisa mencapai alam Raja Dewa dengan bantuan pil takdir caotik yang diberikan oleh para tetua keluarga Yao kepada saya. Tanpa pil itu, akan sulit bagiku untuk mencapai alam Raja Dewa dalam dua hingga tiga tahun. Ini tidak akan semulus itu. Yosin Yan berkata langsung. Itu benar, caotik faith pillah yang membantunya. Yosin Yan sangat jelas tentang hal ini. Jika bukan karena pil itu, dia tidak akan mampu berdiri setinggi ini hari ini. Ya, pil caotik faith itu memang sangat berharga. Namun, bakat dan kerja keras Anda tidak bisa diabaikan. Baiklah, sekarang kamu telah mencapai alam Raja Dewa, kita harus kembali ke kota Hong Tian sesegera mungkin. Wang Chen berkata sambil tersenyum saat mendengar kata-kata Yosin Yan. Pil nasib kacau. Itu sangat kuat. Namun, itu tergantung pada siapa yang menggunakannya. Jika itu adalah orang biasa, setidaknya, mustahil mencapai pencapaian seperti itu dalam waktu sesingkat itu. Bukankah itu benar? Oleh karena itu, Yosin Yan tidak perlu meremehkan dirinya sendiri. Tapi sekarang bukan waktunya untuk bicara. Keluarga Wang pasti telah menunggu Yosin Yan mencapai alam Raja Dewa. Sudah waktunya untuk kembali. 3.546 Kota Hong Tian sangat gembira. Ketika mereka mengetahui bahwa keluarga Wang telah mendapatkan Raja Dewa, semua orang benar-benar terkejut. Terutama ketika mereka memikirkan kekuatan Wang Klan saat ini, semua orang terkejut. Berapa lama keluarga Wang didirikan di medan perang tertinggi. Namun, tingkat mengerikan seperti apa yang telah dicapai kekuatan mereka saat ini. Ini sudah tidak terbayangkan. Kekuatan keluarga Wang secara alami membuat masyarakat kota Hong Tian lebih percaya diri dan bersemangat. Siapa yang tidak ingin melihat kotanya menjadi lebih kuat? Kekuatan keluarga Wang dapat membawa kota Hong Tian ke tingkat yang lebih tinggi. Bukankah kota Shen Wu mengandalkan keluarga Zan untuk menjadi inti dari medan perang tertinggi? Sekarang, kota Hong Tian sedang berjalan di jalur ini. Dalam keadaan seperti itu, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa seluruh kota Hong Tian sedang gempar. Bagaimana dengan keluarga Wang? Tentu saja, terlebih lagi. Kembalinya Yosin Yan membawa kegembiraan bagi keluarga Wang. Mulai hari ini dan seterusnya, keluarga Wang mereka akan sangat berbeda. Ini adalah sesuatu yang sangat jelas bagi semua orang. Patriark telah pergi. Di ruang belajar Wang Chen, setelah bertemu dengan keluarga Wang, Wang Chen, Yosin Yan, Wang Yan, dan KR tiba. Liu Wansiong telah pergi. Setelah melihat Yosin Yan berhasil melangkah ke level Raja Ilahi, dia segera meninggalkan kota Hong Tian. Bagaimanapun, ini adalah saat yang penting. Keluarga Ryu masih memiliki banyak hal yang harus dilakukan. Hal ini membuat Liu Wansiong tidak bisa pergi. Kali ini, jika bukan karena melindungi Yosin Yan, Liu Wansiong tidak akan tinggal di sini terlalu lama. Ya, senior Liu telah pergi. Wang Chen menghela nafas saat mendengar kata-kata Yosin Yan. Saya tidak menyangka hal sebesar itu akan terjadi selama periode waktu ini. Serangan balik Gunung Sainte dan Paviliun Pembantaian Naga begitu sengit. Sayangnya, mereka gagal. Yosin Yan menghela nafas. Dari Wang Chen, Yosin Yan mengetahui apa yang terjadi selama tujuh hari terakhir saat dia dalam pengasingan. Serangan Gunung Sainte dan Paviliun Pembantaian Naga adalah sesuatu yang sudah ditebak Yosin Yan sebelum dia mengasingkan diri. Lagi pula, pada saat itu, masalah Gunung Sainte dan Raja Dewa Paviliun Pembantaian Naga sudah menyebar. Jelas sekali bahwa Paviliun Pembantaian Naga dan Gunung Sainte tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Namun, dia tidak menyangka balas dendam mereka akan begitu gila. Yosin Yan tidak bisa menahan rasa takutnya yang berkepanjangan. Untungnya, Wang Chen kembali tepat waktu. Jika tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Balas dendam mereka sangat sengit. Namun sayang sekali mereka kurang beruntung. Wang Yan tersenyum. Mengenai hal ini, Wang Yan juga cukup emosional. Waktu kembalinya Wang Chen tepat. Jika tidak, Wang Yan tidak berani memikirkan seperti apa situasi saat ini. Bagaimana persiapan di pihak kita? Wang Chen memandang Wang Yan dan bertanya. Persiapannya hampir selesai. Kali ini, kami tidak bisa membawa terlalu banyak orang ke Paviliun Pembantaian Naga. Tidak ada gunanya jika terlalu banyak. Rencana awal keluarga Wang saya adalah saya berdua, Han Tian dan Kuang Ren pergi bersama. Melihatnya sekarang, dengan Xin Yan, tidak ada masalah. Dan Xiaoyun dan Yue Ye yang kamu bawa kembali. Wang Yan berkata dengan sungguh-sungguh. Tujuh orang, empat raja dewa, Wang Yan adalah surga kesembilan, Han Tian dan Kuang Ren juga cukup kuat. Formasi seperti itu sudah cukup. Formasi seperti itu sudah cukup membuat orang menghela nafas kagum. Ini juga bagus. Mendengar kata-kata Wang Yan, Wang Chen mengangguk sambil berpikir. Kali ini, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa keluarga Wang tampil dengan kekuatan penuh. Sangat berisiko untuk melakukan hal itu. Tapi untungnya, kali ini Wang Chen tidak berencana membiarkan orang-orang dari sekolah Xin Chen pergi. Adapun keluarga Yao, tidak mungkin mereka pergi. Dengan para ahli dari sekolah Xin Chen dan keluarga Yao yang menguasai benteng, dan dengan bantuan kota Shen Wu, seharusnya tidak ada masalah. Gunung Sainte dan pavilion pembantayan naga tidak mungkin pergi. Ini juga salah satu alasan mengapa Wang Chen berani melakukannya. Tentu. Wang Chen, yang ingin bertarung di sisi ini, langsung mengangguk setuju. Tidak masalah. Yao Xin Yan juga merenung sejenak dan berkata. Benar, aku tahu tentang berita dari keluarga Xin Yue. Setelah berbicara tentang gunung Sainte dan pavilion pembantayan naga, Yao Xin Yan tiba-tiba tersenyum dan berkata. Batuk, batuk, batuk. Kata-kata Yao Xin Yan membuat Wang Chen langsung menampakkan ekspresi canggung. Sebelum Xin Yan mengasingkan diri, keluarga Xin Yue sudah mengirimkan berita. Wang Yan juga tersenyum pahit. Berita yang dia bicarakan tentu saja tentang masalah antara Wang Chen dan Xin Yue. Pada hari ketiga setelah Wang Chen pergi ke keluarga Xin Yue, Yao Xin Yan mengasingkan diri. Hal ini tentu saja Yao Xin Yan sudah mengetahuinya. Huff, teman-teman, sebenarnya tidak ada hal yang baik. Hanya perjalanan ke keluarga Xin Yue, dan kamu sudah menculik adik perempuan Xin Yue. Saya ingin tahu apakah jika saya membiarkan Anda pergi ke tempat lain beberapa kali lagi, Anda akan memiliki teman di seluruh dunia. KR, yang berada di samping, tidak memandang Wang Chen dengan baik. Pagi ini, Wang Chen kembali. Hingga saat ini, gadis kecil KR ini belum memandang Wang Chen dengan baik. Jelas sekali, itu karena masalah ini. Menghadapi sikap KR, Wang Chen juga tidak tahu harus tertawa atau menangis. Melihat Wang Yan dan Yao Xin Yan, Wang Chen juga mengeluh di dalam hatinya. Sister Xin Yan, kali ini, kita tidak bisa memanjakan orang jahat ini. Kalau tidak, kita tidak tahu trik apa yang akan dia lakukan. Lalu, KR mengingatkan Yao Xin Yan. Jelas, dia menjaga Wang Chen sebagai pencuri. Apa pendapatmu tentang masalah ini? Mendengar perkataan KR, Yao Xin Yan hanya tersenyum kecil. Semuanya seperti biasa. Tidak ada yang bisa melihat petunjuk apapun dari wajah Yao Xin Yan. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Yao Xin Yan saat ini. Saya sudah menolak keluarga Xing Yue. Tapi, karena beberapa hal. Jadi, soal ini aku tidak menentangnya. Wang Chen berkata dengan getir. Apa yang harus dia katakan? Mungkinkah dia menolak? Ini akan menyakiti Xing Ye, memutuskan hubungan dengan keluarga Xing Yue, dan juga bertentangan dengan hati Wang Chen sendiri. Setelah mengetahui masalah ini, Wang Chen berharap semuanya akan berjalan sesuai takdir. Yang utama tetap melihat sikap Yao Xin Yan, bukan? Lagi pula, orang yang paling berhutang budi pada Wang Chen adalah Yao Xin Yan. Huff, aku tahu kamu tidak punya niat baik. Anda belum menolak. Saya pikir Anda tidak menolaknya. Benar sekali, saudari Xing Ye sangat cantik. Apakah Anda bersedia menolaknya? KR mendengus. Melihat Wang Chen, itu adalah ekspresi jijik. Jika bukan karena hubungan baik antara Xing Ye dan dia, KR tidak akan memanggil adiknya Xing Ye, tapi seekor rubah betina, bukan? En, benar sekali, hal ini bukan lagi sekedar kesepakatan dan penolakan belaka. Aku tahu apa yang dipikirkan Xing Ye. Hanya saja dia tidak memahaminya. Sekarang, hanya keluarga Xing Yue yang menunjukkannya. Saya pikir gadis kecil itu tahu apa yang saya pikirkan. Yao Xin Yan masih terlihat tenang. Kemudian, dia merenung sejenak, saya juga tahu sedikit tentang perasaan Anda terhadap Xing Ye. Karena itu masalahnya, maka sudah beres. Yao Xin Yan berkata langsung. Suster Xin Yan. Mendengar perkataan Yao Xin Yan, KR langsung menjadi cemas. Baiklah, KR, hal ini sudah diputuskan sejak lama. Kembali ke benua langit yang mendalam, saya tahu bahwa hari ini akan tiba. Hanya saja hari ini datang lebih lambat dari yang kukira. Bukan, orang seperti apa saudari Xing Ye itu. Kamu tahu, tidak perlu mengatakan apapun. Selain itu, keluarga Xing Yue menggunakan kekuatan seluruh keluarga untuk mempertahankan saudara Chen. Jika tidak ada hubungan yang substansial, akan sangat sulit untuk melakukan hal tersebut. Ini berarti membunuh dua burung dengan satu batu. Pernikahan ini tidak terlalu buruk. Saudara Chen, ini tidak rugi. Yao Xin Yan berkata lembut dengan senyuman di bibirnya. Jelas sekali, Yao Xin Yan melihatnya lebih jelas daripada orang lain. Semuanya sudah sesuai ekspektasinya, jadi tidak ada yang tidak terduga. Sebaliknya, meskipun keluarga Xing Yue tidak mengungkit masalah ini, dengan kepribadian Yao Xin Yan, dia akan mengungkitnya atas kemauannya sendiri. Mendengarkan kata-kata Yao Xin Yan, Wang Chen diliputi emosi. Ke, R tidak tahu harus berkata apa. Hanya Wang Yan yang menunjukkan kekaguman di wajahnya. Mungkin menemukan wanita seperti Yao Xin Yan adalah sesuatu yang dikembangkan Wang Chen di kehidupan sebelumnya. Saudara Chen, kamu tidak perlu terlalu banyak berpikir. Mungkin Anda tidak tahu. Namun, saya telah melihat berita dari keluarga Xing Yue. Ada sesuatu yang mungkin menarik bagi Anda. Keluarga Xing Yue memiliki aliansi pernikahan dengan dewa sejati. Keluarga Xing Yue awalnya memiliki dua garis keturunan. Dua dari garis keturunan bintang dan dua dari garis keturunan Yue. Namun, saat mereka membantu dewa sejati dengan sekuat tenaga, mereka menjalin aliansi pernikahan. Hal ini diturunkan dari keluarga Xing Yue. Karena itu, keluarga Xing Yue menjadi keluarga paling misterius. Juga karena ini, keluarga Xing Yue berdiri kokoh di sisi warisan dewa sejati. Kali ini, mereka telah mengatur aliansi pernikahan dengan Anda. Jelas sekali, mereka telah melihat masa depan Anda. Anda bisa melampaui dewa sejati. Dan Anda membutuhkan kekuatan keluarga Xing Yue. Kemudian, melihat ekspresi bersalah Wang Chen, Yao Xin Yan tersenyum dan menghiburnya dengan lembut. Saat ini, dia hanya memikirkan perasaan Wang Chen. Saat ini, Yao Xin Yan sepertinya tidak memikirkan untung dan ruginya. Ini membuat mulut Wang Chen terbuka, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Apa? Saat itu, keluarga Xing Yue memiliki dua garis keturunan. Sebaliknya, saat Wang Yan mendengar kata-kata Yao Xin Yan, matanya membelalak. Surat dari keluarga Xing Yue hanya dilihat oleh Yao Xin Yan. Oleh karena itu, masalah ini tidak diketahui Wang Yan. Saudara kembar. Kata Yao Xin Yan. Apakah begitu? Wang Chen kembali sadar dan mengerutkan kening. Dia tidak menyangka ada masalah tersembunyi seperti itu. Apa yang terjadi setelah itu? Ketika Dewa Sejati jatuh, bagaimana dengan wanita yang mengikutinya? Bagaimana dengan orang-orang di keluarga Xing Yue? Wang Chen mau tidak mau merasa penasaran. Baiklah, masalah ini sudah diputuskan. Bagaimana menurut Anda, Saudara Chen? Melihat Wang Chen yang diam, Yao Xin Yan bertanya. Itu dia. Wang Chen menghela nafas. Karena sudah begini, apa lagi yang bisa Wang Chen katakan? Semuanya terserah takdir, semuanya terserah takdir. Kini, takdir telah tiba. Apa lagi yang bisa dikatakan Wang Chen? Balas ke keluarga Xing Yue. Wang Chen berkata dengan suara rendah. Setelah mengatakan ini, Wang Chen menghela nafas panjang. Dia tahu bahwa masalah ini telah diputuskan. Wang Chen juga tahu bahwa pernikahan ini harus diselesaikan dengan cara ini. Aku akan menangani masalah ini. Namun, tidak perlu terburu-buru. Ayo selesaikan masalah ini dengan pavilion pembantaian naga dulu. Mendengar perkataan Wang Chen, Yao Xin Yan mengangguk. Terutama ketika dia menyebutkan pavilion pembantaian naga, kilatan dingin melintas di mata Yao Xin Yan. Sudah waktunya. Sudah waktunya untuk bertindak, bukan? 3.547. Zilan ada di sini. Hal ini diluar dugaan semua orang. Terutama Yao Xin Yan. Ketika mereka tiba di medan perang tertinggi bersama-sama, Zilan menghilang secara misterius. Semua orang tahu bahwa dia telah pergi. Dia telah pergi ke supremasi Laut Selatan. Zilan telah kembali saat ini. Berita apa yang dia bawa. Atau apakah dia akan melakukan sesuatu. Tidak ada yang tahu pasti tentang hal ini. Sejujurnya, Yao Xin Yan dan Zilan sudah seperti saudara perempuan. Semua orang tahu seperti apa hubungan mereka bertiga saat itu. Namun, Zilan menjadi semakin menjauhkan diri dari mereka selama bertahun-tahun. Apalagi sekarang setelah Zilan pergi, itu bahkan lebih mengecewakan. Sekarang Zilan telah kembali pada saat yang paling kritis. Apakah ini hal yang baik atau buruk? Bahkan Yao Xin Yan tidak bisa menjelaskannya. Di aula keluarga Wang. Saudari Zilan, kamu kembali. KR tampak bersemangat saat melihat Zilan kembali. Perasaan bertahun-tahun tidak bisa dilupakan. Zilan, selamat datang kembali. Yao Xin Yan juga tersenyum. Zilan, kamu sudah mencapai alam dewa surgawi tahap akhir. Wang Chen, sebaliknya, tercengang. Benar sekali, kali ini hanya KR, Wang Chen, dan Yao Xin Yan yang datang ke sini. Melihat Zilan, ketiganya memiliki ekspresi yang sedikit berbeda. Terutama Wang Chen, dia sangat terkejut. Zilan sebenarnya telah melangkah ke alam dewa surgawi tahap akhir. Bagaimana mungkin Wang Chen tidak terkejut? Kita harus tahu bahwa Kuang Ren dan yang lainnya baru saja melangkah ke alam raja dewa tahap akhir dengan bantuan dunia semesta Wang Chen dan sumber daya yang tak ada habisnya. Zilan, sebaliknya, telah mencapai level ini tanpa bantuan dunia semesta. Sulit membayangkan apa yang terjadi padanya. Menghadapi reaksi Wang Chen dan yang lainnya, Zilan masih memasang ekspresi tenang. Dia hanya mengangguk sedikit pada Yao Xin Yan dan KR. Kemudian, dia mengalihkan pandangannya ke Wang Chen, guru meminta saya untuk kembali. Supremasi Laut Selatan. Kata-kata Zilan membuat Wang Chen tertegun sejenak, dan ekspresinya langsung menjadi serius. Yang Mulia Laut Selatan meminta Zilan kembali. Apa yang akan dia lakukan? Wang Chen bukan satu-satunya. Yao Xin Yan dan KR mau tidak mau saling bertukar pandang saat ekspresi mereka berubah serius. Bukan rahasia lagi kalau Yang Mulia Laut Selatan sedang merencanakan sesuatu. Saat ini, Zilan datang ke keluarga Wang atas permintaan Yang Mulia Laut Selatan. Apa masalahnya? Tuan ingin bekerja sama denganmu. Zilan tidak menyembunyikan apapun dan berkata langsung. Bukankah ini alasan dia datang ke sini? Bekerja sama. Wang Chen menyipitkan matanya. Iya, kerja sama. Guru tahu bahwa Anda ingin menyerang paviliun pembantaian naga. Anda butuh bantuan. Zilan berkata perlahan. Oh, dia tahu aku akan mengambil tindakan melawan paviliun pembantaian naga. Cahaya dingin muncul di mata Wang Chen. Hal ini hanya diketahui oleh Wang Chen dan beberapa anggota inti keluarga dan pasukan. Yang Mulia Laut Selatan sebenarnya juga mengetahuinya. Jika masalah ini bocor, itu berarti ada orang-orang di aliansi yang tidak terlalu stabil. Dan apakah Yang Mulia Laut Selatan dapat menebaknya? Ini cukup untuk menunjukkan betapa menakutkannya Yang Mulia Laut Selatan. Hal ini membuat hati Wang Chen tenggelam. Terutama paviliun pembantaian naga. Jika Yang Mulia Laut Selatan bisa menebak masalah ini, tidak ada alasan paviliun pembantaian naga tidak bisa menebaknya. Bukankah itu benar? Wang Chen hampir mengabaikan hal ini. Jika itu masalahnya, mereka mungkin akan menderita kerugian besar ketika saatnya tiba. Tidak hanya Wang Chen, tapi Yosin Yan juga menyadari dan ekspresinya menjadi serius. Bagaimana kalau aku bilang tidak? Wang Chen menarik nafas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya dan bertanya sambil mencibir. Bekerja sama dengan Yang Mulia Laut Selatan. Ini tidak ada bedanya dengan meminta kulit harimau. Wang Chen tidak ingin melakukan hal berbahaya seperti itu. Setidaknya, sebelum mengetahui apa tujuan Yang Mulia Laut Selatan, Wang Chen tidak mau bekerja sama dengannya. Untuk bekerja sama dengan seseorang yang tujuannya tidak diketahui dan kemungkinan besar berencana melawannya. Apakah Wang Chen lelah hidup? Kamu tidak akan menolak, guru berkata bahwa Anda membutuhkan kekuatannya. Dua orang tua dari pavilion pembantayan naga dan Gunung Sainteh sudah cukup untuk membalikkan keadaan. Sekarang, tidak ada di antara kalian yang bisa melawan mereka. Zilan sangat percaya diri. Jelas sekali, dia datang dengan persiapan kali ini. Dia berhenti dan tidak menunggu Wang Chen berbicara sebelum melanjutkan, dan jika Anda bekerja sama dengan guru, dia dapat menjamin untuk menghancurkan pavilion pembantayan naga. Terlebih lagi, dia bisa membantumu menghancurkan rencana Gunung Sainteh. Valet tersenyum tipis. Harus dikatakan bahwa kata-kata ini menimbulkan kejutan besar bagi banyak orang. Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak terdiam setelah mendengar ini. Hancurkan pavilion pembantayan naga. Hancurkan rencana Gunung Sainteh. Harus dikatakan bahwa ini sangat menggoda. Seperti yang dikatakan Yang Mulia Laut Selatan, Wang Chen sangat mengkhawatirkan orang-orang tua dari pavilion pembantayan naga dan penguasa Gunung Sainteh. Kedua orang ini sangat kuat. Itu sudah cukup untuk membalikkan keadaan. Dan sekarang, Wang Chen dan yang lainnya tampaknya memiliki banyak ahli, dan Raja Dewa juga memiliki keunggulan absolut. Namun, mungkinkah ada seseorang yang bisa melawan kedua orang tua itu? Tidak ada seorang pun. Jika Yang Mulia Laut Selatan bisa melakukan ini, itu pasti akan menjadi godaan yang fatal. Apakah kamu tahu tentang rencana Gunung Sainteh? Wang Chen menyipitkan matanya dan bertanya. Shuro. Zilan melontarkan dua kata, peringkat legenda surah. Dikatakan bahwa Gunung Sainteh dan pavilion pembantayan naga ingin mengendalikan surah peringkat legenda. Selain itu, mereka sepertinya ingin membangkitkan keberadaan yang kuat dari zaman purba. Zilan mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini juga yang dia ketahui. Itu sangat tidak jelas dan tidak spesifik. Namun, itu cukup mengejutkan. Merasa. Benar saja, setelah mendengar kata-kata Zilan, Wang Chen dan Yosin Yan saling berpandangan dan mau tidak mau menghirup udara dingin. Surah peringkat legenda, itu hampir sebanding dengan kekuatan dewa sejati. Bukankah kakak laki-laki mereka, Wang Yan, menjadi kuat karena dia telah menyatu dengan tangan dan hati surah peringkat legenda? Mungkinkah ada surah peringkat legenda kedua? Ada pun yang maha kuasa kuno, siapa itu? Wang Chen mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Kami mempunyai tujuan yang sama. Gunung Sainte, pavilion pembantaian naga. Ini adalah tujuanmu, dan juga tujuan tuanku. Kami mempunyai musuh yang sama, dan itulah alasan terbaik bagi kami untuk bekerja sama. Bukankah begitu? Apalagi kata tuanku. Jika kita bekerja sama dengan baik, setelah menghancurkan pavilion pembantaian naga, dia dapat membantumu menemukan cara untuk memasuki negeri tulang layu dan menemukan apa yang kamu inginkan. Zilan berkata sambil tersenyum. Kali ini, dia memahami kelemahan Wang Chen. Ekspresi Wang Chen berubah drastis setelah mendengar kata-kata itu. Segala sesuatu tentang dirinya tampaknya berada di bawah kendali yang mulia laut selatan. Berengsek. Setelah hening beberapa saat, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Aku tahu. Mengambil nafas dalam-dalam, ekspresi Wang Chen tidak yakin. Kita bisa bekerja sama. Setelah bertukar pandang dengan Yosin Yan, Wang Chen berkata setelah beberapa saat. Bekerja sama. Dia tidak punya pilihan lain. Setidaknya, seperti yang dikatakan Zilan, mereka sekarang mempunyai musuh yang sama, bukan? Yang mulia laut selatan mungkin tidak berniat menyerangnya sekarang, bukan? Kalau tidak, dia tidak akan menunggu sampai sekarang. Faktanya, sebelum pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte dihancurkan, mereka tidak akan berdiri di sisi yang berlawanan. Inilah dasar kerja sama. Apalagi kerja sama sepertinya bukan hal yang buruk. Paling tidak, itu bisa menarik yang mulia laut selatan dan yang lainnya ke depan dan tidak membiarkan mereka bersembunyi di kegelapan. Musuh di tempat terbuka lebih baik untuk diwaspadai dan dihadapi daripada musuh di kegelapan, bukan? Selain itu, dengan memanfaatkan kesempatan ini, Wang Chen dapat melihat betapa kuatnya yang mulia laut selatan dan Wu Qing Sui sekarang. Dia ingin melihat seberapa kuat kekuatan ini menurut klan Star Moon. Katakan pada tuanmu bahwa kita bisa bekerja sama. Dalam dua hari, kita akan berangkat ke pavilion pembantaian naga. Kita akan bertemu di depan pavilion pembantaian naga. Wang Chen mengerutkan kening, berpikir sejenak, lalu berkata langsung. Dalam dua hari lagi, Wang Chen dan yang lainnya akan berangkat. Karena mereka bekerja sama, dia tentu saja harus memberi tahu pihak lain tentang hal ini. Saya akan memberi tahu tuan. Melihat Wang Chen setuju untuk bekerja sama lebih mudah dari yang diharapkan, Zilan juga menghela nafas lega, sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman saat dia berkata. Kemudian, dia merenung sejenak dan menatap Wang Chen. Kata guru, kali ini, orang-orang di bawah surga ke-9 tidak perlu pergi. Tidak banyak orang di pavilion pembantaian naga. Tapi semuanya kuat. Mereka yang tidak cukup kuat justru akan menjadi beban. Pohon yang tinggi menarik angin dan mudah menarik perhatian. Selain itu, guru meminta Anda untuk memberi tahu mereka yang bersiap menimbulkan masalah bagi Gunung Sainte. Katakan pada mereka untuk tidak bertindak gegabuh di tempat di mana rencananya berada. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak mengingatkan mereka jika mereka mendekati kematian. Selama kita menghancurkan pavilion pembantaian naga, pasukan kita akan mampu menyelesaikan semuanya. Mengerti. Mendengar pengingat Zilan, meski merasa tidak nyaman, Wang Chen mengangguk setuju. Lagi pula, sepertinya tidak ada masalah dengan kata-kata yang mulia Laut Selatan, bukan? Memikirkan hal ini, Wang Chen menghela nafas lega. Jadi, masalah ini sudah selesai. Ketika KR membawa Zilan pergi untuk menetap, Yosin Yan memandang Wang Chen yang diam dan bertanya. Tidak ada pilihan lain, kan? Itu lebih baik daripada membuat musuh. Setidaknya, sebelum Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga dihancurkan, saya tidak ingin bermusuhan dengan mereka. Yang mulia Laut Selatan mengetahui hal ini dengan sangat baik. Selain itu, kita juga perlu melihat kekuatan mereka. Seperti yang dikatakan Zilan, kita juga membutuhkan bantuan ahli yang mutlak. Wu King Suedan yang mulia Laut Selatan. Itu jelas tidak sederhana. Di era primordial, bagaimana orang yang mengikuti Dewa Sejati bisa menjadi sederhana? Kali ini, mari kita lihat kekuatan mereka. Wang Chen menghela nafas. Itu benar. Yosin Yan sedang berpikir keras. Saya akan memberitahu yang lain tentang masalah ini. Tak seorang pun di bawah surga ke-9 akan dimobilisasi kali ini. Dalam hal ini, keluarga Wang kita adalah Anda, saya, dan kakak Wang Yan. Xiaoyun dan Yueye tentu saja akan pergi juga. Kami berlima bukanlah target besar. Bahkan dengan Zilan, kita dapat sepenuhnya menghindari pemandangan Gunung Sainte dan Pavilion Pembantayan Naga. Yosin Yan melanjutkan. Sudah diputuskan. Pergi dan beritahu berbagai keluarga dan vaksi untuk menyembunyikan jejak mereka sebelum tiba di Pavilion Pembantayan Naga. Operasi ini hanya bisa berhasil, bukan gagal. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam. Masih ada dua hari lagi. Waktunya sungguh sangat, sangat singkat. Operasinya tepat di depan mereka. Apalagi dengan bantuan Yang Mulia Laut Selatan dan yang lainnya, kali ini, tidak ada alasan bagi Wang Chen untuk gagal, bukan? Dia awalnya berencana untuk merusak Pavilion Pembantayan Naga. Tapi sekarang, Wang Chen berencana untuk menghancurkan Pavilion Pembantayan Naga sekaligus. Jika dia bisa menghancurkan Pavilion Pembantayan Naga, Gunung Sainte, berapa lama mereka bisa bertahan? 3548. Suasana di Pavilion Pembantayan Naga sangat suram. Kemunduran yang terus-menerus membuat seluruh Pavilion Pembantayan Naga tampak diselimuti lapisan awan gelap. Pada saat ini, suasana di Pagoda Ilahi tampak membeku. Sampah. Hanya sekumpulan sampah. Melihat semua orang yang hadir, Dewa Suci berteriak dengan ekspresi jelek. Empat Raja Dewa dan Empat Raja Dewa Semu. Barisan seperti itu benar-benar telah dikalahkan hingga hasil seperti itu oleh kalian. Keluarga Wang, keluarga San, dan seluruh aliansi mereka tidak kehilangan satu orang pun. Dan kalian, hampir semua dari anda dimusnahkan. Memikirkan hasil ini, Dewa Suci mengertakan gigi. Penghinaan. Ini merupakan penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah lelucon terbesar di Gunung Sainte sejak era primordial. Lelucon terbesar di seluruh medan perang tertinggi. Huff. Meng San, aku pikir kamu akan membawa kepalamu. Aku tidak menyangka kamu akan berdiri di sisiku. Dari mana kamu mendapatkan kepercayaan diri untuk berdiri di sisiku. Niat membunuh dari Dewa Suci menyelimuti Meng San di depannya. Itu benar, ini adalah Meng San. Satu-satunya yang selamat dari pertempuran di kota Senwu. Dia juga merupakan eksistensi terkuat. Dia telah melarikan diri. Namun, saat melihat Meng San, Dewa Suci berharap dia bisa membunuhnya. Kali ini, dialah yang memimpin tim. Raja Dewa Tingkat Menengah sebenarnya telah melarikan diri kembali ke Gunung Sainte dengan cara yang menyedihkan, meninggalkan tumpukan mayat. Memikirkan hal ini, Dewa Suci menjadi marah. Lepaskan aku, Tuan Suci. Merasakan niat membunuh yang intens dari Sang Dewa Suci, wajah Meng San memucat saat dia berlutut di tanah. Kali ini, kami meremehkan kekuatan keluarga San dan kekuatan Wang Chen. Saya tidak menyangka mereka memiliki begitu banyak Raja Dewa. Meng San buru-buru menjelaskan. Begitu banyak Raja Dewa. Huff, apakah menurut Anda ini banyak? Kata-kata Meng San membuat Dewa Suci tertawa karena marah. Katakan padanya informasi apa yang kita miliki sekarang. Sang penguasa Suci menarik nafas dalam-dalam dan mendengus tanpa ekspresi ke arah tetua yang sepertinya ingin mengatakan sesuatu. Keluarga Ryu, satu Raja Dewa. Keluarga Bai, satu Raja Dewa. Empat tempat Suci, setidaknya dua Raja Dewa. Keluarga Zan, setidaknya satu Raja Dewa. Jika Wang Chen dimasukkan, setidaknya akan ada dua Raja Dewa. Selain itu, Yuxin Yan telah melangkah ke alam Raja Dewa. Ada juga Yueye, pemuda yang muncul malam itu, Raja Ilahi dari klan Xing Yue. Adapun wanita itu, rumor mengatakan bahwa dia adalah bawahan Wang Chen. Kekuatan Raja Dewa. Dan setelah pertempuran ini, kekuatan klan Xing Yue secara bertahap terungkap. Mereka mungkin memiliki setidaknya dua Raja Ilahi di klan mereka. Dalam hal ini, perkiraan kasarnya adalah aliansi yang dipimpin oleh Wang Chen memiliki setidaknya sepuluh Raja Dewa. Atas permintaan Holy Lord, lelaki tua itu berkata dengan getir. Asteris merasa. Mendengar statistik lelaki tua itu, semua orang yang hadir mau tidak mau menghirup udara dingin. Sepuluh Raja Dewa. Bagaimana ini bisa terjadi? Kapan Wang Chen mengumpulkan kekuatan yang begitu menakutkan? Sepuluh Raja Dewa. Semua orang yang hadir tahu betul apa yang diwakilinya. Ini praktis adalah kekuatan pavilion pembantaian naga dan gunung Sainte di puncaknya ketika mereka bergandengan tangan. Bajingan. Itu semua karena empat keluarga besar dan empat tanah suci terkutuk. Klan Xing Yue, klan Tinta Phoenix, klan Han. Ini semua seharusnya milik gunung Sainte kita. Tanpa bantuan mereka, Wang Chen bukan apa-apa. Setelah keributan itu, semakin banyak orang yang mengertakkan gigi. Kekuatan sebesar itu seharusnya berasal dari gunung Sainte mereka. Namun, ketika kekuatan-kekuatan ini bersama mereka, pernahkah mereka menunjukkan kekuatan sebesar itu? Tapi sekarang mereka mengikuti Wang Chen, kekuatan mereka ditampilkan sepenuhnya. Bagaimana ini tidak membuat orang marah? Apa? Apakah menurut Anda ini sudah banyak? Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa ada juga klan binatang dan klan iblis? Anda semua tahu hubungan antara klan binatang dan klan iblis dan Wang Chen. Huff. Kekuatan kedua klan ini tidak bisa dianggap remeh. Di dalam klan iblis, setidaknya ada dua raja dewa. Klan binatang buas. Saya khawatir mereka tidak kalah dalam hal apapun. Jumlah raja dewa di bawah kendali keluarga Wang mungkin tidak kurang dari 14 atau 15. Menghadapi keributan dan keterkejutan, Holy Lord melanjutkan. Ledakan. Kata-kata Holy Lord sungguh menggemparkan. Kali ini, itu membuat orang tidak bisa berkata-kata. 14 atau 15 raja dewa. Dan itu merupakan perkiraan konservatif. Bagaimana ini mungkin? Namun, kata-kata Holy Lord. Tidak ada ruang untuk bantahan. Memikirkan kekuatan seperti itu, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Jika sebelum kekalahan ini, Gunung Sainte dan Pavilion Pembantayan Naga masih mempertahankan seluruh kekuatan mereka, mungkin mereka tidak akan takut pada orang-orang ini. Tapi sekarang, satu pihak kalah, pihak lain untung. Setelah pertempuran ini, Raja Dewa Gunung Sainte dan Pavilion Pembantayan Naga, termasuk Holy Lord dan Tetua Pavilion Pembantayan Naga, hanya tersisa 5 orang. 5 raja dewa melawan 15 raja dewa. Hasil ini sungguh tidak terbayangkan. Dengan kekuatan seperti itu, aku khawatir keluarga Wang tidak akan membiarkan ini pergi. Seorang lelaki tua menghela nafas. Meskipun Mengsan salah kali ini, tapi saya berharap Holy Lord bisa memaafkannya. Sekaranglah saatnya kita membutuhkan orang. Orang lain memohon pada Mengsan. Kini, Gunung Sainte, yang sudah berada dalam posisi yang kurang menguntungkan, tidak mampu kehilangan lebih banyak orang lagi. Jika ini terjadi di masa lalu, Mengsan tidak akan bisa hidup setelah melakukan kesalahan besar. Tapi sekarang. Sekarang, mereka harus memberinya kesempatan. Gunung Sainte kekurangan ahli. Secara khusus, semua orang lebih khawatir tentang apa yang akan dilakukan keluarga Wang selanjutnya. Orang seperti apa Wang Chen itu? Semua orang tahu. Dengan keuntungan besar di tangan mereka, bagaimana mungkin keluarga Wang tidak melakukan sesuatu. Itulah yang paling dikhawatirkan semua orang. Aku akan membuatmu tetap hidup untuk saat ini. Menghadapi permohonan semua orang, Holy Lord menatap dingin ke arah Mengsan. Huh! Kata-kata Holy Lord membuat Mengsan menghela nafas lega. Hidupnya terselamatkan. Hal ini membuat Mengsan merasa seperti baru saja selamat dari bencana. Di saat yang sama, matanya bersinar dengan kebencian yang tak ada habisnya. Ini adalah kebencian terhadap Wang Chen. Benar, itu adalah Wang Chen. Pada saat ini, Mengsan tahu mengapa Holy Lord mengambil tindakan sebesar itu. Dia bahkan tidak segan-segan memperlambat laju rencana mereka. Karena Holy Lord telah merasakan bahayanya. Dia menyadari bahwa Wang Chen telah mengumpulkan kekuatan yang menakutkan. Karena itu, Holy Lord memintanya untuk membawa begitu banyak ahli turun gunung untuk melenyapkan semua kekuatan. Rencana guru suci adalah memanfaatkan fakta bahwa orang-orang ini belum sepenuhnya bersatu dan menghancurkan mereka satu per satu. Dia ingin membunuh sebanyak yang dia bisa. Membunuh satu lagi akan menjadi pukulan lain bagi Wang Chen. Mengguncang hati masyarakat, mengurangi jumlah lawan, menarik kembali situasi, dan menyelamatkan situasi. Itu adalah gagasan Holy Lord. Namun, sayang sekali dia gagal total. Dan sumber kegagalannya adalah kembalinya Wang Chen. Bagaimana mungkin Mengsan tidak membencinya? Ya Tuhan, apa yang harus kita lakukan sekarang? Saya khawatir balas dendam Wang Chen akan segera terjadi. Melihat Mengsan lolos dari bencana, semua orang tidak bisa menahan nafas lega. Kemudian, semua orang memandang ke arah Holy Lord dengan cemas. Aku khawatir yang dalam bahaya bukan aku, Gunung Sainte. Jika Wang Chen bergerak, dia pasti akan menyerang pavilion pembantaian naga terlebih dahulu. Sekarang, pavilion pembantaian naga berada pada titik terlemahnya. Saya akan pergi dan menemui orang tua itu. Rencana kita tidak bisa berhenti. Kita harus melindungi pavilion pembantaian naga. Holy Lord mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah. Situasinya sangat tidak menguntungkan, dan dia harus memikirkan cara untuk menyelamatkan situasi. Rencana Memikirkan rencana itu, Holy Lord menarik nafas dalam-dalam. Itu mungkin kesempatan terakhir, bukan? Jika rencana itu berhasil, semuanya bisa jadi terbalik. Jika tidak, situasinya akan menjadi semakin tidak menguntungkan. Pada saat itu, dia hanya bisa mengandalkan dia dan orang tua dari pavilion pembantaian naga untuk mendukung situasi tersebut. Selama kedua orang tua itu masih ada, Wang Chen tidak akan berhasil. Kali ini, balas dendam Wang Chen hanya untuk menghancurkan sebagian kekuatan pavilion pembantaian naga. Memikirkan hal ini, Holy Lord menghela nafas. Dia harus pergi ke pavilion pembantaian naga untuk melihatnya. Ada beberapa hal yang harus dia diskusikan dengan orang tua itu. Memikirkan orang tua itu, Holy Lord merasa emosional. Suatu ketika, dia dan orang tua itu adalah musuh bebuyutan. Tapi sekarang, di bawah paksaan Wang Chen, dia tidak punya pilihan selain menjadi mitra terdekatnya. Bukankah ini sebuah lelucon? Meng San, jaga gunung Sainte dan kembali ke rencana kita. Saya tidak ingin melihat Anda melakukan kesalahan lagi. Jika tidak, Anda tidak perlu ada. Mengambil nafas dalam-dalam, Holy Lord mengumpulkan pikirannya dan mendengus dingin ke arah Meng San. Ini adalah peringatan terakhir. Ya, mendengar perkataan Holy Lord, Meng San bergidik dan menjawab dengan tergesa-gesa. Kali ini, dia benar-benar tidak berani gegabuh. Kalau tidak, hanya kematian yang menantinya. Mengetahui hal ini, bagaimana Meng San berani ceroboh. Badai di medan perang tertinggi masih berlangsung. Hanya dalam beberapa hari, angin puyuh ini tidak hanya tidak meredah secara bertahap, tetapi menjadi semakin hebat. Semua orang menendang tembok saat tembok itu runtuh. Tidak pernah ada kekurangan orang yang akan menendang seseorang ketika mereka sedang terpuruk. Kekalahan besar Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga membuat semua orang melihat tren penurunannya. Dalam keadaan seperti itu, beberapa kekuatan yang ditindas oleh Gunung Sainte di masa lalu mulai bergejolak. Beberapa menghubungi Wang Chen, beberapa menghubungi keluarga San. Mereka hanya ingin bekerja sama. Mereka hanya ingin mendapat bagian dari keuntungan. Beberapa bahkan mulai mengambil tindakan. Kekuatan luar Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga hampir dimusnahkan oleh aliansi yang dipimpin oleh Wang Chen. Itu benar. Beberapa kekuatan dan keluarga yang sedikit terkait dengan Gunung Sainte juga termasuk dalam pandangan orang-orang ini. Dalam sekejap, api perang berkobar di mana-mana. Api perang bahkan menunjukkan tanda-tanda akan memicu kebakaran padang rumput. Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga bisa dikatakan berada dalam situasi sulit. Bahkan banyak kekuatan dan keluarga yang tidak pernah berhubungan dengan Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga selama ribuan tahun tidak dapat menghindari bencana ketika mereka mengumumumkan bahwa mereka tidak ada hubungannya dengan Gunung Sainte dan pavilion pembantaian naga. Orang hanya bisa membayangkan betapa gilanya situasi ini. Menghadapi situasi seperti itu, Wang Chen tetap diam. Medan perang tertinggi akan berubah. Dibutuhkan api perang untuk menyalakan api di padang rumput. Itu perlu dirombak. Dan Wang Chen perlu memanfaatkan perombakan ini untuk sepenuhnya mengubah situasi medan perang tertinggi. Terlebih lagi, Wang Chen tidak punya waktu untuk mempedulikan hal-hal ini, bukan? Selama dia bisa mengambil kesempatan untuk memperkuat pasukannya dalam kekacauan ini dan mendapatkan lebih banyak teman, keluarga Wang, keluarga San. Mereka untuk sementara bisa tetap diam. Karena mereka sekarang sedang menyusun rencana yang lebih besar. Karena mereka sudah lama mengincar pavilion pembantaian naga. Sama seperti hari ini, ketika langit gelap dan banyak orang di kota Hong Tian tertidur, Wang Chen sudah mulai mengambil tindakan. Dia membawa Yosin Yan, Wang Yan, Yue Ye, dan Xiao Yun dan meninggalkan kota Hong Tian melalui formasi teleportasi di bawah naungan malam. 3.549 Jauh di tengah malam. Yisu, puncak Ling Xiao, pavilion pembantaian naga. Disinilah pavilion pembantaian naga berada. Di bawah langit malam, pavilion pembantaian naga diselimuti kegelapan. Angin dingin bertiup kencang, menggoyang pepohonan di pegunungan. Daun yang tak terhitung jumlahnya bergesekan satu sama lain, menimbulkan suara gemerisik. Seluruh dunia tampak sunyi senyap. Namun, di tengah keheningan ini, di bawah Soaring Cloud Sword, di kegelapan malam, ada sosok hitam yang lewat dengan cepat. Pada akhirnya, bayangan hitam ini berkumpul di jalan menuju puncak Ling Xiao. Kepala keluarga Wang. Melihat sosok yang sudah lama menunggu di sini, para pendatang baru menyambutnya. Wang Chen. Itu benar, kelompok orang yang muncul saat ini tidak lain adalah Wang Chen dan teman-temannya. Wang Chen, keluarga Wang, keluarga Zan, empat keluarga besar, dan empat tanah suci. Keluarga Mo dan keluarga Han juga ada di sini. Lima hari yang lalu, sesuai kesepakatan, orang-orang ini berpencar dan berkumpul menuju puncak Ling Xiao. Sekarang, mereka bersatu kembali di sini. Tujuan malam ini sangat sederhana. Paviliun Pembantaian Naga. Selain itu, mereka tidak punya rencana lain. Semuanya ada di sini. Tanya Wang Chen sambil tersenyum sambil melihat kerumunan yang berkumpul di sekelilingnya. Semua orang ada di sini. Kali ini, empat keluarga besar, empat tanah suci, keluarga Han, dan keluarga Mo telah mengirimkan total empat puluh orang. Keluarga Zan kami juga telah mengirimkan enam orang. Bersama keluarga Wang, kami memiliki lebih dari lima puluh orang. Zan Yunhe, kepala keluarga Zan, berkata ketika dia mendengar kata-kata Wang Chen. Zan Yunhe adalah pemimpin keluarga Zan. Kali ini, semuanya berjalan sesuai rencananya. Lebih dari lima puluh orang. Hampir. Wang Chen mengangguk saat mendengar kata-kata Zan Yunhe. He he, lima puluh orang ini tidak sederhana. Di antara mereka, keluarga Ryu dan keluarga Bai telah mengirimkan Raja Dewa mereka. Dua Raja Dewa dari empat negeri suci juga telah datang. Selain itu, keluarga Zan kami dan Raja Dewa keluarga Wang berjumlah sembilan orang. Kata tetua kedua di samping Zan Yunhe sambil tersenyum. Sembilan Raja Dewa, data fantastis semacam apa ini. Itu cukup membuat orang merasa bangga dan bangga. Ini adalah sesuatu yang bahkan penatua kedua tidak berani pikirkan saat itu. Selain sembilan Raja Dewa ini, ada hampir sepuluh Raja Dewa Kuasi. Empat klan besar, empat tempat suci, dan klan Mohis semuanya mengirimkan Raja Dewa Kuasi. Meskipun keluarga Han tidak memiliki ahli Raja Kuasi Ilahi, mereka masih memiliki seorang patriark yang dekat dengan Raja Kuasi Ilahi. Energi mengerikan macam apa ini? Sebelumnya, ketika Gunung Sainte dan paviliun pembantaian naga melancarkan serangan mendadak ke kota Senwu, barisan yang mereka kirimkan sudah mengejutkan. Lalu, kali ini, barisan yang dikirimkan aliansi mereka sudah cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Haha, kepala keluarga Wang, kita di sini. Tepat ketika Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas betapa mewahnya barisan mereka, ledakan tawa terdengar. Haha. Di tengah tawa, angin dingin bersiul dan suara sesuatu yang merobek udara terdengar. Saat berikutnya, lima sosok muncul di garis pandang Wang Chen. Satu Raja Dewa, dua Raja Kuasi Ilahi. Melihat lima sosok yang muncul di garis pandangnya, pupil mata Wang Chen tiba-tiba mengerut. Benar sekali, di antara lima orang ini, ada satu Raja Dewa dan dua Raja Kuasi Ilahi. Junior memberi hormat pada senior di Menrace. Melihat orang-orang ini, Wang Chen buru-buru memberi hormat. Benar, orang-orang dari Ras Iblis datang. Haha, aku tidak menyangka semua orang dari Ras Iblis benar-benar datang membantu juga. Setelah memberi salam, melihat lima orang yang muncul di sini, Liu Wansiong tidak bisa menahan tawa. Namun kedatangan Ras Iblis tidak terduga. Namun, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, itu juga sesuai ekspektasi. Satu Raja Dewa dan dua Raja Kuasi Ilahi. Ada yang harus mengatakannya, kemurahan hati Ras Iblis sudah tidak kecil. Haha, kami menerima pesan dari kepala keluarga Wang dan datang untuk membantu. Saya tidak menyangka bahwa kami masih selangkah terlambat. Tapi kami akhirnya berhasil tepat waktu. Kata sesepuh Ras Iblis terkemuka sambil tersenyum. Oh, benar, orang-orang Bisrace seharusnya ada di sini juga, kan? Segera setelah itu, tetua Ras Iblis terkemuka sepertinya memikirkan sesuatu dan mengerutkan kening. Orang-orang Bisrace juga ada di sini. Wang Chen mengangkat alisnya dan bertanya dengan heran. Dalam pelatihan tertutup di Flaming Moon, hubungan antara Ras Binatang, Ras Manusia, dan Ras Iblis pada awalnya tidak begitu harmonis. Oleh karena itu, dalam operasi kali ini, Wang Chen tidak memberitahu orang-orang Bisrace. Orang-orang mereka juga ada di sini. Bagaimana ini tidak mengejutkan Wang Chen? Orang-orang Bisrace ada di sini. Apakah mereka belum datang? Kami menerima kabar bahwa Bis King Flaming Moon dari Bisrace telah melangkah ke level Divine King. Selanjutnya, dia membawa beberapa ahli dari rasnya dan sudah menuju ke sini. Kata tetua Ras Iblis terkemuka dengan ragu. Flaming Moon telah melangkah ke level Raja Ilahi. Berita mengejutkan lainnya. Hal ini membuat mata Wang Chen membelalak. Dia tidak menyangka bahwa Flaming Moon sebenarnya juga melangkah ke level Raja Ilahi begitu cepat. Benar-benar kejutan. Mereka di sini. Saat Wang Chen merasa bingung, Zan Yunhe tiba-tiba berkata. Mengikuti garis pandang Zan Yunhe, dia terkejut melihat beberapa sosok bergegas dari jauh. Jika yang memimpin bukanlah Flaming Moon, siapa lagi yang bisa melakukannya? Chen. Dalam sekejap mata, dia tiba di depan orang banyak. Melihat Wang Chen, Flaming Moon mengungkapkan senyuman. Setelah tidak bertemu dengannya selama bertahun-tahun, Flaming Moon telah banyak berubah. Dia tampak lebih dewasa, memancarkan aura bermartabat dari ujung kepala hingga ujung kaki. Mata dan wajahnya juga terlihat lebih tegas. Sekarang, Flaming Moon sepertinya memiliki sikap superior. Adapun kekuatannya, itu bahkan lebih tak terduga. Wang Chen bisa merasakan bahwa tubuh Flaming Moon mengandung kekuatan penghancur yang kuat. Tidak buruk, dia memiliki aura seorang raja. Setelah memeluk Flaming Moon, Wang Chen berkata sambil tersenyum. Saya menerima berita itu tepat setelah saya keluar dari pelatihan tertutup. Saya tidak menyangka banyak hal akan terjadi selama periode waktu ini. Untungnya, saya tiba tepat waktu. Flaming Moon berkata sambil tersenyum. Kali ini, klan binatang memiliki dua raja dewa dan tiga raja dewa kuasi untuk membantu. Flaming Moon melanjutkan. Dua raja dewa, tiga raja dewa kuasi. Kata-kata Flaming Moon mengejutkan Wang Chen. Sebuah langkah besar. Tampaknya Flaming Moon membuat keputusan ini di bawah banyak tekanan dari klan bis. Memikirkan hal ini, Wang Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Wang Chen teringat persahabatan ini. Haha, kedatangan klan binatang dan klan iblis seperti menambahkan sayap pada seekor harimau. Dalam hal ini, kita memiliki total 12 raja gadli dan 15 raja kuasa gadli. Barisan seperti itu. Malam ini, kami pasti akan menyapu pavilion pembantaian naga. Raja dewa dari keluarga Bai tidak bisa menahan tawa setelah melihat situasi di depannya. 12 raja dewa dan 15 raja dewa kuasi. Bahkan di abad pertengahan, saat perang besar, pemandangan seperti itu tidak muncul, bukan? Susunan pemain seperti ini benar-benar tidak dapat dihentikan dan tidak dapat dihentikan. Untuk sesaat, wajah semua orang menunjukkan ekspresi hirup pikuk. Jangan meremehkan pavilion pembantaian naga. Jika orang tua dari pavilion pembantaian naga itu tidak mati, mustahil bagi kita untuk melenyapkan pavilion pembantaian naga. Kekuatannya sangat dahsyat. Biarpun kita bisa menahannya, tapi ingin membunuhnya. Ini hampir mustahil. Kata sesepuk clear stream pavilion dengan suara yang dalam. Itu adalah masalah. Ekspresi Liu Wansiong juga menjadi serius. Jujur saja, kekuatan pavilion pembantaian naga saat ini sudah sangat berkurang setelah kehilangan raja dewa satu demi satu. Namun, selama orang tua dari pavilion pembantaian naga itu masih ada, fondasi pavilion pembantaian naga masih ada. Hal ini sangat sulit untuk diatasi. Yang mulia Laut Selatan dan Wu Qingzue seharusnya hampir sampai, kan? Mendengar desahan semua orang, Wang Chen menyipitkan matanya. Kata-kata tetua clear stream pavilion seperti seember air dingin, menenangkan semua orang. Ini juga merupakan hal yang baik. Prajurit yang sombong pasti kalah. Mendapatkan peringatan juga bagus. Sekarang semuanya sudah siap. Yang perlu ditunggu oleh Wang Chen adalah situasi di pihak Wu Qingzue dan Yang Mulia Laut Selatan. Selama Yang Mulia Laut Selatan dan Wu Qingzue tiba, operasi dapat dimulai. Wang Chen ingin melihat seberapa kuat keduanya sekarang dan bagaimana mereka bisa menghadapi lelaki tua dari pavilion pembantaian naga itu. Memikirkan hal ini, Wang Chen melihat kekejauhan dan berpikir keras. Mereka di sini. Setelah menunggu dalam diam entah berapa lama, kilatan cahaya tiba-tiba melintas di mata Wang Chen. Aura yang sangat kuat. Siapa ini? Sangat kuat. Mereka sebenarnya memiliki aura yang menakutkan. Ini, aku khawatir bahkan ahli Raja Dewa Tingkat Menengah pun mungkin tidak memiliki aura seperti itu, kan? Siapa mereka? Apakah mereka yang ditunggu oleh kepala keluarga? Mendengar kata-kata Wang Chen, semua orang tidak bisa tidak mengikuti pandangan Wang Chen dan melihat kekejauhan. Ketika mereka melihat dua sosok di kejauhan dan merasakan aura mereka yang tidak tersamar, semua orang yang hadir mau tidak mau melebarkan mata mereka. Mereka semua kaget. Aura ini mungkin lebih kuat dari siapapun di sini, bukan? Mereka mungkin adalah Raja Dewa yang terlambat. Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi rumit di wajahnya. Raja Dewa terlambat. Benar, ini adalah keputusan Wang Chen. Orang-orang yang datang adalah Yang Mulia Laut Selatan dan Wu Qing Sui. Aura kedua orang ini kemungkinan besar telah mencapai alam Raja Dewa. Dengan kata lain, mereka sebenarnya berdiri di puncak Raja Dewa. Bagaimana ini mungkin? Meskipun Wang Chen telah mempersiapkan mentalnya, dia masih merasa sulit menerima hasil seperti itu. Bagaimana mereka melakukannya? Memutus jalan surgawi, keluar dan bertarung. Sementara Wang Chen dan yang lainnya terkejut, kedua sosok itu tidak maju untuk bertemu dengan Wang Chen dan yang lainnya. Kedua orang itu langsung berhenti di Soaring Cloud Peak. Aura kuat mereka menyelimuti area tersebut saat mereka berseru dengan lembut. Memutuskan Jalan Surgawi. Memutuskan Jalan Besar Langit dan Bumi. Nama yang mendominasi. Ini adalah nama leluhur lama pavilion pembantayan naga. Hanya saja banyak orang yang belum mengetahuinya. Namun, mustahil bagi Yang Mulia Laut Selatan dan Wu Qing Sui untuk tidak mengetahuinya. Setelah tiba di Soaring Cloud Peak, keduanya langsung mengeluarkan tantangan untuk memutuskan Jalan Surgawi. Melihat ini, Wang Chen dan yang lainnya saling memandang dengan cemas. Saat memutuskan Jalan Surgawi dan mereka berdua bertarung, kita akan segera membunuh jalan menuju pavilion pembantayan naga. Setelah pulih dari keterkejutannya, Wang Chen menarik nafas dalam-dalam dan berkata. Dia tahu apa maksud Wu Qing Sui dan Yang Mulia Laut Selatan. Keduanya bertanggung jawab untuk menangani pemutusan Jalan Surgawi. Sisanya akan ditangani oleh Wang Chen dan yang lainnya. Tentu saja, seluruh pavilion pembantayan naga harus dihancurkan oleh Wang Chen dan yang lainnya. Dan ini mungkin kerjasama yang disebutkan oleh Yang Mulia Laut Selatan. Memikirkan hal ini, bagaimana Wang Chen bisa ragu. Dia membuat keputusan dengan sangat cepat. Matanya berkedip karena niat membunuh. Wang Chen sudah mulai mengerahkan energi di tubuhnya. Karena itu yang terjadi, biarkan badai datang lebih dahsyat. 3550. Wu Qing Sui, itu kamu. Di langit malam, saat Wu Qing Sui dan Yang Mulia Laut Selatan tiba dan aura kuat mereka menyelimuti area tersebut, jalur surga yang memisahkan yang menjaga pavilion pembantayan naga secara alami merasa khawatir. Beberapa hari yang lalu, ketika dia mengetahui bahwa seluruh kota Senwu telah dimusnahkan, dia sangat marah. Dia bahkan lebih ketakutan lagi. Setelah pertempuran ini, kekuatan pavilion pembantayan naga bisa dikatakan telah sangat berkurang. Saat ini, jika keluarga Wang datang untuk membunuh mereka, bukankah itu akan menjadi bencana? Karena itu, setelah berdiskusi dengan guru suci, Severing Heaven Dao telah berjaga di pavilion pembantayan naga selama dua hari terakhir. Selama dia ada, tidak akan terjadi apa-apa pada pavilion pembantayan naga. Ini adalah sesuatu yang sangat jelas diketahui oleh Heaven Severing Dao. Karena itu, Heaven Severing Dao tidak punya pilihan selain mengesampingkan rencananya. Namun, dia tidak menyangka Wu Kingsway dan Yang Mulia Laut Selatan akan tiba sebelum keluarga Wang tiba. Wajah slasing Heaven Pat berubah sangat jelek ketika dia melihat dua orang yang muncul di bawah langit malam. Hua! Gelombang ki meletus, dan auranya tiba-tiba naik. Kalian jaga sekte ini. Sambil mendengus dingin, Sky Severing Dao berbicara kepada anggota pavilion pembantayan naga yang tersisa. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya bersinar, dan dia melonjak ke langit dengan Severing Heaven Sword. Huh! Wu Kingsway, Yang Mulia Laut Selatan, apakah Anda akan bertarung dengan pavilion pembantayan naga saya hari ini? Slasing Heaven Pat dengan dingin mendengus saat dia melihat ke arah kedua wanita itu. Matanya dipenuhi dengan kebencian yang tak ada habisnya. Selama bertahun-tahun, Wu Kingsway dan Yang Mulia Laut Selatan menghantuinya seperti hantu, terus mengawasinya. Berapa banyak masalah yang mereka timbulkan padanya. Memikirkan hal ini, Severing Heaven mengertakkan gigi. Dan kini, di momen krusial ini, keduanya muncul sekali lagi. Apakah mereka juga ingin memanfaatkan situasi ini? Niat membunuh melonjak di mata Heaven Severing Dao. Pertarungan. He he, memutuskan Dao Surgawi, kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Hari ini, kami di sini untuk mengambil nyawa anjing Anda. Yang Mulia Laut Selatan mencibir saat menghadapi amukan jalan Surgawi yang memisahkan. Saat itu, Dewa Sejati menerima Anda sebagai murid dan mengajari Anda dengan sepenuh hati, itulah sebabnya Anda memiliki pencapaian hari ini. Tapi kamu memang begitu. Meninggalkan kemuliaan Tuhan yang benar dan melupakan warisan Tuhan yang benar. Brengsek. Mata keagungan Laut Selatan menjadi sangat dingin ketika dia memikirkan apa yang telah dilakukan oleh Dao Surgawi yang memutuskan selama bertahun-tahun. Itu benar, memutuskan Dao Surgawi. Ini adalah murid yang diasu oleh Dewa Sejati. Baginya, pendirian pavilion pembantaian naga adalah untuk bekerja sama dengan gunung Sainte untuk menjaga sebidang tanah ini. Tapi apa yang terjadi selanjutnya? Ketika Dewa Sejati berada dalam kesulitan, dia memutuskan Dao Surgawi dan tidak melakukan apapun untuk menyelamatkan mereka. Dewa Sejati telah jatuh, menebang Dao Surgawi dan mengkhianati keadilan. Dia telah melupakan kemuliaan Tuhan yang benar dan warisan Tuhan yang benar. Dia sudah lama dibutakan oleh keinginan egoisnya sendiri. Selama bertahun-tahun, semua yang dia lakukan adalah kebalikan dari apa yang dibayangkan oleh Dewa Sejati. Akibatnya, Wu King Sui dan Yang Mulia Laut Selatan sangat membencinya. Selama ribuan tahun, berapa kali Wu King Sui dan Yang Mulia Laut Selatan bertarung melawan Heavens Evering Dao. Sayangnya, tidak satu pun dari mereka yang mampu melakukan apapun terhadap Heavens Evering Dao. Karena memutuskan surga terlalu kuat, karena pavilion pembantaian naga terlalu kuat. Dendam ini bertahan hingga sekarang. Namun, segalanya berbeda sekarang. Hari ini, mereka akan menyelesaikan dendam ini dan membantu Dewa Sejati membereskan kekacauan ini. Hahaha, ambil nyawaku, sombong sekali. Mendengar kata-kata Yang Mulia Laut Selatan, Heavens Evering Dao sangat marah hingga dia tertawa. Huff, bimbingan Tuhan yang sejati. Ini hanyalah salah satu rencananya. Apa yang akan dia lakukan? Anda tidak tahu. Apa yang akan kamu lakukan? Anda tidak tahu. Anda lebih tahu dari siapapun apakah saya telah mengkhianati kemuliaan Tuhan yang sejati atau tidak. Itu benar. Aku telah menentang kehendak Tuhan yang sejati. Terus, saya bukan alat. Aku adalah aku. Kamu ingin membunuhku. Saya ingin melihat seberapa mampu Anda. Selama ribuan tahun, kalian berdua gagal membunuhku. Hari ini, semuanya akan sama. Heavens Evering Dao mendengus dingin. Lidah yang fasih. Huff, Heavens Evering Dao, apakah menurut Anda kesesatan Anda akan berhasil? Apa yang kita lakukan? Kami tahu betul. Anda harus tahu apa yang Anda lakukan. Selama ribuan tahun, kami gagal membunuh Anda, tetapi bukan berarti kami tidak dapat membunuh Anda hari ini. Wajah Wu Kingsui juga agak gelap. Ledakan. Saat dia berbicara, Wu Kingsui dan Yang Mulia Laut Selatan telah meningkatkan aura mereka ke puncak. Niat membunuh yang mengerikan menyapu surga Severing Dao tanpa malu-malu. Kamu tidak bisa membunuhku saat itu. Hari ini, semuanya akan sama. Apakah menurut Anda Anda dapat memanfaatkan situasi ini? Lelucon yang luar biasa. Kekuatanmu tidak buruk. Sepertinya kamu sudah pulih ke level Raja Dewa tahap akhir. Tapi apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa membunuhku dengan kekuatan seperti itu? Anda pasti sedang bermimpi. Ekspresi Heavens Evering Dao hanya berubah sedikit di hadapan aura kuat Wu Kingsui dan Yang Mulia Laut Selatan. Dia mencibir lagi. Kalian berdua tidak memenuhi syarat. Heavens Evering Dao mendengus dengan nada menghina. Hahaha, Jika kalian berdua tidak memenuhi syarat, bagaimana dengan aku? Namun, yang mengejutkan semua orang, segera setelah Heavens Evering Dao selesai berbicara, sebelum Wu Kingsui dan Yang Mulia Laut Selatan dapat mengatakan apapun, ledakan tawa keras datang dari kehampaan di kejauhan. Suara mendesing. Langit dan bumi beriak, seolah seluruh ruang telah melengkung. Di dalam ruang yang melengkung, sesosok muncul, seolah melintasi langit dan tiba di tempat kejadian dalam sekejap mata. Keduanya mungkin tidak cukup, tapi bagaimana denganku? Pendatang baru itu melirik ke arah Wu Kingsui dan Yang Mulia Laut Selatan sebelum mengarahkan pandangannya ke Heavens Evering Dao dan mendengus dingin. Itu kamu. Heavens Evering Dao terkejut saat melihat pendatang baru itu. Bukan hanya Heavens Evering Dao, Wu Kingsui dan Yang Mulia Laut Selatan juga terkejut. Itu dia. Di kejauhan, Wang Chen, yang telah menonton dari jauh, juga tercengang saat melihat pendatang baru itu. Wang Chen bukanlah orang asing bagi pendatang baru itu. Dia bahkan bisa dianggap sebagai kenalan lama. Yu Qianqiu. Itu benar. Jika bukan Yu Qianqiu, siapa lagi yang bisa melakukannya? Wang Chen tidak pernah membayangkan Yu Qianqiu akan benar-benar muncul di sini. Terlebih lagi, dari teknik dan aura yang baru saja ditampilkan Yu Qianqiu, terlihat jelas bahwa dia sangat kuat. Dia mungkin adalah ahli super dari mendiang alam Raja Dewa. Kenapa dia muncul di sini? Apakah dia juga akan berurusan dengan Heavens Evering Dao? Dalam sekejap, keraguan tak berujung melintas di benak Wang Chen. Kedatangannya bukanlah hal buruk bagi kita. Zilan, yang mengetahui identitas Yu Qianqiu, bergumam ketika dia melihat alis Wang Chen yang berkerut. Mari kita lihat apa yang Yu Qianqiu rencanakan terlebih dahulu. Kita mungkin tidak akan menjadi musuh hari ini. Wang Yan juga bergumam. Kemunculan Yu Qianqiu membuat suasana semakin mencekam. Mendengar perkataan Yuxin Yan dan Wang Yan, Wang Chen mengangguk sambil berpikir. Wang Chen secara alami tahu bahwa dia tidak akan bermusuhan dengan Yu Qianqiu hari ini. Satu-satunya hal yang membingungkan Wang Chen adalah rencana Yu Qianqiu. Apa hubungannya dengan Heavens Evering Dao? Mengapa tampaknya ada kebencian yang tak terselesaikan di antara mereka? Mendengar hal ini, Wang Chen menyipitkan matanya dan mengintip ke dalam kehampaan. Yu Qianqiu Sementara Wang Chen dan yang lainnya terkejut, jalan penebas surga di kehampaan juga berada dalam kondisi yang sama. Yu Qianqiu, apakah Anda berencana memanfaatkan kemalangan saya hari ini? Heavens Evering Dao menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan ekspresi jelek. Jika itu hanya Wu Qingzui dan Yang Mulia Laut Selatan, Heavens Evering Dao mungkin tidak takut. Tetapi jika Yu Qianqiu ikut bergabung, segalanya akan menjadi merepotkan. Orang lain mungkin tidak mengetahui kekuatan Yu Qianqiu. Tapi Heavens Evering Dao tahu betul. Kekuatan Yu Qianqiu tidak kalah dengan Wu Qingzui atau Yang Mulia Laut Selatan. Terlebih lagi, Yu Qianqiu telah mencoba membunuhnya selama ribuan tahun. Sepertinya dia ingin bergabung dengan Wu Qingzui dan yang lainnya. Jika itu masalahnya, dia akan berada dalam posisi yang sangat dirugikan. He he, manfaatkan kemalanganku. Saya tidak suka kata itu. Tapi kalau mau bilang seperti itu, bisa. Anda cukup beruntung bisa melarikan diri di medan perang. Hari ini, aku tidak akan memberimu kesempatan itu. Heavens Evering Dao, saya tahu Anda sangat kuat. Namun, aku sudah terlalu lama menunggu hari ini. Jadi bagaimana jika saya bergabung dengan orang lain? Itu cukup untuk membunuhmu. Yu Qianqiu mendengus dingin. Dia tidak peduli apa yang dipikirkan surga Severing Dao. Yu Qianqiu hanya punya satu tujuan hari ini, dan itu adalah membunuh Heavens Evering Dao. Apa bedanya perkataan orang yang sedang sekarat? Bagus. Hahaha, bagus sekali. Mendengar perkataan Yu Qianqiu, Zantian Dao tertawa marah. Kalau begitu, ayo, biarkan saya melihat seberapa kuat kalian bertiga. He he, tiga ahli God King tahap akhir. Itu barisan yang cukup banyak. Tapi kamu ingin membunuhku. Saya khawatir ini tidak sesederhana itu. Anda harus menunjukkan kepada saya kekuatan yang cukup. Heavens Evering Dao tertawa ketika dia melihat situasinya tidak dapat diubah. Pada titik ini, tidak ada jalan keluar. Suaranya dipenuhi dengan kebencian, kengganan, dan sedikit penyesalan. Heavens Evering Dao sangat jelas bahwa dia dalam masalah besar hari ini. Jika dia mengetahuinya lebih awal, dia akan mendengarkan Holy Lord dan menyerah pada pavilion pembantaian naga. Jika dia menyerah di pavilion pembantaian naga dan pergi ke Gunung Sainte, apakah orang-orang ini berani pergi ke Gunung Sainte untuk mencari masalah? Mustahil. Karena masih ada Holy Lord di sana. Selama Heavens Evering Dao bergandengan tangan dengan Holy Lord, orang-orang ini hanya akan mendekati kematian. Sayangnya, tidak ada obat penyesalan di dunia ini. Heavens Evering Dao tidak bisa melepaskan tanah suci yang telah dia kelola selama jutaan tahun. Dan sekarang, dia terjerumus ke dalam situasi berbahaya. bertarung. Mengambil nafas dalam-dalam, Lin Yun mengeluarkan raungan panjang saat aura dao pemutusan surgawi menyembur keluar dari tubuhnya, menyapu gelombang udara yang kuat saat terbang menuju Yu Qian Qiu dan yang lainnya. Pertempuran besar telah dimulai. Ledakan. 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 Dalam sekejap, gelombang udara antara langit dan bumi menjadi ganas. Serangkaian ledakan terdengar seperti suara guntur. Awan gelap bergulung, dan kilat menyambar. Seluruh langit dan bumi menjadi ganas dan gelisah. Kubah biru surga ditembus, dan cahaya bintang tertutupi. Tiga raja dewa tahap akhir menghadapi Heaven's Severing Dao. Pertempuran ini membuat seluruh langit dan bumi kehilangan warnanya. Pertarungan yang mengerikan itu bahkan membuat Wang Chen dan yang lainnya menarik nafas dingin.